Di pavilion yang terang dan sempit, beberapa orang dari Pilkauldron sek bingung. Baik Daois Yundan dan Daois Yuanhua tampak sedikit malu. Tempat ini jelas merupakan warisan dari sekte Pilkauldron, tetapi bahkan pemimpin sekte, Daois Yundan, tidak tahu apa-apa tentang buku-buku ini. Terutama ketika Helian Kong memikirkan Deadwood Evergreen yang sudah mati dan kejeniusannya yang dipandang rendah oleh orang lain, dia sangat marah. Dia memarahi Daois Claude Kore dan Daois Yuanhua tanpa henti. Mereka berdua merasa sangat bersalah karena omelan itu dan tidak berani membalas. Sudah cukup, senior. Tenanglah. Jangan salahkan Marsial Paman Yundan dan yang lainnya. Menghidupkan kembali Deadwood Daddy selalu menjadi tujuanku. Seorang jenius seperti dia harus hidup untuk dirinya sendiri sekali saja. Muyu merasa jika Helian Kong terus memarahi, dia mungkin akan mengalami trauma. Aku benci mereka karena tidak memenuhi harapanku. Aku sangat marah. Jika Anda tidak mengatakan bahwa kedua orang ini memiliki tulang punggung hari itu dan bersedia hidup dan mati bersama sekte Pilkau Drone, saya sudah akan menamparkan mereka dua kali. Helian Kong memberi isyarat dengan tangannya yang agak transparan. Daois Yundan dan Daois Yuanhua menundukkan kepala dan dengan hati-hati menangani senior yang tampaknya remeh namun sangat kuat ini. Kemudian, Helian Kong berkata dengan serius, Muyu, berapapun harga yang harus kamu bayar, kamu harus menghidupkan kembali ayah jeniusmu. Bagaimana sesuatu bisa terjadi pada orang jenius seperti itu? Bahkan jika aku harus memorbankan kehidupan lamaku dan mati untuk ketiga kalinya, aku harus membiarkan Deadwood, yang telah mencapai alam kenaikan besar, hidup sekali. Orang tua ini benar-benar memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap Pilkau Drone Sek. Ketika dia berada di Pulau Iblis, dia ingin membiarkan Muyu mengubur tulang kakinya di pemakaman Sekte Pilkau Drone dan membiarkan jiwanya kembali ke tanah airnya. Meskipun Helian Kong terlihat sembrono, dia menjaga juniornya dengan baik dan sangat protektif terhadap mereka. Dia juga rela mengorbankan dirinya demi junior berprestasi dari Pilkau Drone Sek. Penganut Tau Yun dan berkata dengan tegas, saat itu, aku mengecewakan saudara muda Deadwood. Jika perlu, aku bisa memberikan hidupku padanya. Bah, berikan pantatku. Sekte Kuali Alkimia sudah dalam kondisi seperti itu, dan kamu masih ingin mati. Kapan otak Anda akan menjadi sedikit lebih tajam? Bagaimanapun, saya sudah hidup cukup lama, dan saya tidak keberatan beberapa tahun lagi. Namun, Anda harus hidup dengan baik untuk menebus dosa-dosa Anda. Dasar bocah nakal, kamu minta dipukul. Helian Kong memarahi tanpa menahan diri. Daoi Sklut Pil mengertakkan gigi. Saat itu, dia telah meninggalkan Pilkau Drone Sek karena Deadwood. Dia masih belum bisa mengatasi rintangan di hatinya itu. Muyu berjalan ke rak buku dan mengeluarkan sebuah buku. Menyeka debu dari buku itu, dia tersenyum. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Dia tidak memberitahu Helian Kong dan yang lainnya seluruh kebenarannya. Muyu telah mempelajari teknik formasi penutup surga perisai darah dengan jelas sejak lama, dan dia mengerti persis apa arti teknik formasi penutup surga perisai darah ini. Perlindungan darah yang menyelubungi langit tidak tergantikan. Hanya kastor yang bisa menukar nyawanya dengan itu. Mereka yang tidak memiliki tingkat pencapaian tertentu dalam seni formasi tidak akan mampu melakukannya. Jadi, terlepas dari apakah itu Helian Kong atau Dawis Yundan, mereka tidak akan menyerahkan nyawa mereka kepada kumu. Satu-satunya yang bisa melakukan ini adalah Muyu. Hidup adalah milik siapapun pemiliknya. Muyu tidak akan pernah lari dari apapun. Memberikan nyawanya kembali kepada kumu dan membiarkan Goomang memasuki siklus reinkarnasi menjadi parasit bagi orang lain, terus menjaga keseimbangan dunia ini. Ini adalah rencana Muyu. Namun masa depan masih sangat panjang. Setidaknya, Muyu masih perlu menggulingkan istana tiga kali lipat. Karena itu, dia tidak berpikir terlalu banyak dan berkata, saya akan mencoba yang terbaik untuk menemukan teknik formasi Pil Kauldron Sekte yang kalian sebutkan. Bagaimanapun, kalian tidak tahu apa-apa tentang seni formasi. Sebaiknya kalian pergi saja tempat ini dan urus-urusan Sekte Pil Kauldron di luar. Serahkan tempat ini padaku. Helian Kong juga memutuskan untuk pergi bersama Dawis Klutpil. Muyu kemudian menyerahkan alat jiwa Helian Kong kepada Dawis Klutpil. Hei, bocah nakal, ini tulang kakiku. Anda sebaiknya bersikap lembut dengan itu. Jika patah, aku akan mematahkan kakimu. Helian Kong selalu sangat marah karena masalah Deadwood Evergreen. Bagaimana bisa Dawis Klutpil berani ceroboh? Dia buru-buru berjanji, Senior, jangan khawatir. Saya jamin saya tidak akan membiarkan tulang kaki Anda mengalami kerusakan apapun. Momo-momong, Dawis Klutpil sekarang sudah sangat tua. Dia sudah sangat tua dan bahkan lebih dihormati di dunia kultifasi. Sekarang Helian Kong terus memanggilnya bocah nakal, dia merasa sangat canggung. Namun, ketika memikirkan kemampuan Helian Kong, dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan sama sekali. Dia takut dia akan mengabaikan Dewa Agung ini. Sebenarnya, satu-satunya orang yang dapat mendukung Sekte Pilkauldron sekarang adalah Helian Kong, yang berada dalam bentuk jiwa, dan Dawis Yuan De, yang telah kehilangan ingatannya di Sekte Formasi. Kedua orang ini bukanlah orang biasa. Adapun Muyu, dia hanya membantu Sekte Pilkauldron karena persahabatan Deadwood Evergreen. Sekte Pilkauldron telah mengalami bencana besar dan sudah berada dalam bahaya. Dawis Klutpil awalnya ingin menggunakan posisi Master Sekte untuk mempertahankan Muyu. Ini karena kemampuan Muyu cukup untuk memikul tanggung jawab yang berat ini. Dia juga mampu menangani istana tiga kali lipat yang sangat besar saat ini. Sayangnya, Muyu sama dengan Deadwood. Dia tidak mau menerima posisi yang dihormati oleh puluhan ribu orang di dunia ini, sehingga Dawis Klutpil hanya bisa menyerah. Untungnya, Saudara Muda Deadwood dan Muyu menjalin hubungan saat itu. Jika tidak, Sekte Kualipil akan benar-benar dimusnahkan oleh dunia kultifasi, dan saya akan menjadi pendosa dari Sekte Kualipil. Dawis Klutpil memandang Muyu dan menghela nafas dalam hatinya. Lalu, dia meninggalkan pavilion. Sejauh mata memandang, mungkin tidak kurang dari seribu buku di lantai tiga. Teknik formasi di sini tidak sesistematis yang ada di pavilion formasi Sekte Formasi. Ini karena teknik pembentukan pavilion formasi terukir langsung pada Leontine Giok. Selama Leontine Giok diaktifkan, seseorang dapat ditarik ke dalam teknik formasi Leontine Giok dan secara pribadi mengalami teknik formasi tersebut. Muyu membolak balik buku formasi di rak yang berantakan. Sebagian besar buku-buku ini sangat dasar. Bahkan yang perantara pun tidak menarik baginya. Dia hanya menemukan selusin buku yang mencatat teknik formasi bawaan. Namun, setelah dengan santai membacanya, dia menemukan bahwa dia memiliki pemahaman umum tentang semua teknik formasi. Bahkan jika dia belum mempelajarinya sebelumnya, dia masih bisa menyimpulkannya jika dia mau. Yang paling ingin dia ketahui sekarang adalah tentang formasi teleportasi kuno, tetapi dia tidak dapat menemukannya di buku-buku yang tidak teratur ini. Ia bahkan menemukan sebuah buku tertutup debu tebal di bawah kursi di pojok. Dia berpikir bahwa hal-hal yang terlupakan di pojok mungkin adalah yang paling berharga. Sayangnya, ini hanya berbicara tentang beberapa teknik formasi yang relatif maju, yang tidak menarik perhatian Muyu. Kamu tidak punya. Suai kecil duduk di perpustakaan di sebelahnya dan membuka jendela karena bosan. Ketika jendela perpustakaan dibuka, orang bisa melihat keluar. Namun orang-orang di luar tidak dapat melihat bahwa jendela tersebut terbuka, apalagi keluar masuk melalui jendela. Tidak, Muyu menggelengkan kepalanya. Semua teknik formasi mendalam Deadwood Daddy dicatat dalam, Formasi Suan. Namun, Formasi Suan tidak mencatat poin penting apapun tentang formasi teleportasi kuno. Tampaknya Deadwood Daddy tidak mau mencatat rahasia sekte danding di bukunya. Muyu mencari ribuan buku di lantai tiga. Butuh waktu sekitar empat jam. Suai kecil juga menguap dan membantunya mencari. Suai kecil membaca sepuluh baris sekilas dan memiliki ingatan fotografis. Dia menemukan banyak hal dengan sangat cepat, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Seharusnya tidak seperti ini. Mungkinkah aku salah? Deadwood Daddy tidak belajar cara mempertahankan formasi teleportasi kuno. Muyu berdiri dan berjalan ke jendela. Dia melihat hamparan putih luas di luar dan berpikir keras. Hem, apa ini? Mata Muyu tiba-tiba melirik jejak arai di ambang jendela. Metode mengukir susunan ini sangat rumit. Itu terbentuk dari delapan trigram. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan dan tertutup lapisan debu. Namun, Muyu melihat sekilas bahwa jejak susunan ini memiliki setidaknya enam ribu garis halus. Dengan begitu banyak garis, itu sudah lama melampaui standar teknik formasi bawaan. Dia dengan hati-hati menyimpulkan pola susunan dalam pikirannya dan tiba-tiba berkata dengan terkejut, metode susunan ukiran ini harusnya merupakan susunan kombinasi. Susunan kombinasi. Suai kecil meletakkan buku itu dan berjalan ke ambang jendela. Dia tidak memperhatikan jejak susunan ini sekarang. Apa yang disebut susunan kombinasi memerlukan beberapa jejak susunan untuk diaktifkan pada saat yang sama untuk menggabungkan kekuatan guna mengaktifkan susunan yang lebih kuat. Muyu belum pernah mencoba susunan ini sebelumnya. Alasan utamanya adalah aray ini merupakan aray tetap. Itu mirip dengan kunci untuk membuka pintu. Tentu saja, ada juga beberapa jejak susunan yang bekerja sama untuk melepaskan kekuatan yang sangat kuat. Muyu mengamati jejak susunan dari berbagai sudut. Setelah seperempat jam, dia berkata, Suai kecil, bantu aku menemukannya. Pasti ada jejak susunan lain di sini. Aku baru saja melakukan beberapa perhitungan. Dengan cara gabungan jejak susunan ini, seharusnya ada sembilan jejak. Sebagai selama kita mengaktifkan sembilan jejak susunan ini, kita seharusnya bisa menemukan beberapa petunjuk. Perburuan harta karun. Itu hebat. Ini jauh lebih menarik daripada membolak-balik buku lama. Suai kecil berlari mengelilingi ruangan dengan semangat tinggi. Perawakannya yang kecil seperti monyet saat dia melompat-lompat. Dalam sekejap, dia sudah melompat ke rak dan melihat deretan rak. Kemudian, dia berteriak, menemukan satu di langit-langit. Ada juga di pojok. Jejak ini tersembunyi di balik pintu. Suai kecil mengobrak abrik loteng yang penuh dengan rak buku. Dia tidak ceroboh sama sekali saat mencari sesuatu. Muyu juga menemukan beberapa di tanah di tempat yang tidak mencolok. Termasuk ambang jendela, total ada enam cetakan. Namun, masih ada tiga yang belum ditemukan. Padahal mereka menggeledah sudut-sudut dinding dan sudut langit-langit, dan Suai kecil malah menjadi pembersih dan membersihkan semua debu. Seluruh loteng telah disapu bersih, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukannya. Apakah kamu yakin ada sembilan? Suai kecil bertanya dengan wajah berdebu. Dia melambaikan tangannya dan menyapu energi roh untuk mengusir debu yang mengganggu dari tubuhnya. Menurut deduksi pola larik, seharusnya ada sembilan pola larik. Sebab, pola larik ini membutuhkan sembilan pola larik yang saling melengkapi agar efektif. Muyu berkata dengan pasti. Namun, dia malah mencari di area bawah rak. Dia bahkan mencari di setiap sudut rak, tetapi dia masih tidak dapat menemukan bayangan dari tiga jejak susunan. Dia menatap ke enam jejak susunan yang dia temukan dan melihat posisi di mana jejak itu terukir. Tiba-tiba, hatinya bergerak dan dia buru-buru memeriksa pola susunan dari enam jejak susunan yang dia temukan. Aku seharusnya memikirkan hal ini lebih awal. Muyu menamparkan kepalanya. Apa yang salah? Suai kecil bertanya dengan bingung. Jejak susunan tidak didistribusikan secara acak. Saya pikir orang yang membuat jejak ini tidak akan bosan memainkan permainan petak umpet semacam ini. Mereka harus didistribusikan menurut pola tertentu. Dari sudut pandang ini, dikombinasikan dengan enam jejak larik yang kami temukan, sisanya seharusnya. Pikiran Muyu berangsur-angsur menjadi jernih. 932 Di mana itu? Siaosuai bertanya. Muyu mengulurkan dua jari dan pola formasi muncul di ujung jarinya. Itu ada di tanganku. Di tanganmu. Siaosuai melompat ke ambang jendela dan menjabat tangan Muyu. Tidak. Muyu menepuk kepala Siaosuai dan berkata, Maksudku adalah, aku harus mengukir tiga tanda formasi ini secara pribadi. Siaosuai tiba-tiba mengerti dan berkata dengan ketidakpuasan, siapa yang melakukannya. Anda memerlukan seseorang untuk melakukannya secara pribadi. Bagaimana cara memecahkan teka-teki ini? Itu hanya main-main. Muyu menggelengkan kepalanya. Ini adalah kemampuan deduksi formasi. Seharusnya untuk melindungi beberapa rahasia. Tanpa keterampilan formasi tingkat tertentu, mustahil untuk menemukannya. Dia sekali lagi dengan serius mencoba mencari tahu enam tanda formasi yang telah dia gambar. Pola formasi di dalamnya semuanya terekam dalam pikirannya. Dia menghabiskan dua jam lagi untuk menyimpulkan dan kemudian berkata, cara untuk mematahkan formasi kombinasi adalah dengan melengkapi pola formasi yang hilang. Kenam tanda formasi ini semuanya tidak lengkap. Muyu berjalan ke arai imprin di ambang jendela. Jejak arai itu tampak seperti memiliki banyak ukiran kekuatan batin yang rumit, namun nyatanya, masih ada beberapa baris yang hilang. Hanya dengan menguraikan garis-garis ini, arai imprin dapat diaktifkan. Ini bukan masalah bagi Muyu. Dia dengan cepat menghitung bahwa ada 12 pola roh yang hilang di ambang jendela. Dia kemudian menggunakan kekuatan rohnya sendiri untuk menggambar garis yang hilang. Setelah menyelesaikan pola roh yang hilang, seluruh tanda formasi tiba-tiba memancarkan cahaya putih. Kemudian, tanda itu berubah menjadi 8 trigram. Yin dan yang dalam 8 trigram berputar perlahan. Ini efektif, kata Xiao Suai terkejut. Selanjutnya, Muyu menyelesaikan 5 segel yang tersisa. Segel yang berbeda memiliki jumlah ukiran kekuatan roh yang berbeda pula. Beberapa hanya kekurangan 1 ukiran kekuatan roh, sementara yang lain tidak memiliki 120 ukiran kekuatan roh. Jika seseorang tidak memiliki tingkat keterampilan formasi tertentu, mustahil untuk menyelesaikan tanda formasi. Setelah 6 tanda formasi aray selesai, tiba waktunya untuk memikirkan 3 sisanya. Pada saat ini, Muyu sudah tahu cara mengukir 3 tanda formasi aray yang tersisa. Dia memindahkan rak-rak yang berantakan. Berbeda dengan 6 jejak susunan sebelumnya, 3 jejak susunan yang tersisa tidak terukir di tanah, dinding, atau langit-langit. Sebaliknya, mereka terukir di kehampaan. Muyu menentukan posisi tepat dari 3 tanda formasi di udara. Posisi ini tidak boleh ceroboh. Jika meleset 1 mm pun, tanda formasi tidak akan diaktifkan. Dia sudah menghafal pola formasi dari 3 tanda formasi yang tersisa. Meski begitu, setelah dia selesai mengukir tanda formasi pertama, 6 jam telah berlalu. Sungguh merepotkan. Rahasia macam apa yang perlu ditutupi dengan tanda formasi rumit seperti itu? Setelah mengukir tanda formasi pertama, Muyu juga sedikit lelah. Cara ini memang menyiksa. Xiao Suai setengah berbaring di ambang jendela dengan kaki kecilnya disilangkan. Dia sedang makan sesuatu di mulutnya. Dia sangat bosan saat membuka-buka buku tua dan berkata, mungkin ada banyak makanan yang tersembunyi di dalamnya. Jika ada orang yang begitu bosan hingga menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyembunyikan makanan, saya pasti akan melawan mereka sampai mati. Muyu beristirahat sejenak dan terus mengukir tanda formasi kedua. Saya bisa melakukan ini untuk melindungi makanan. Xiao Suai berkata dengan acuh tak acuh. Apakah menurutmu semua orang sepertimu? Kata Muyu dalam suasana hati yang buruk. Setelah tanda formasi ketiga diukir, satu hari telah berlalu. Namun, waktu yang lama tidak sia-sia. Sebanyak sembilan tanda formasi memancarkan cahaya putih. Ketika Muyu mengaktifkan tanda formasi aray terakhir, sembilan tanda formasi aray tiba-tiba memancarkan cahaya terang dari masing-masingnya. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak sabar untuk melepaskan diri dari tanda formasi aray. Kemudian, cahayanya miring dan cahayanya berkumpul di tengah ruangan. Kemudian, riak muncul di tengahnya dan bayangan pohon muncul. Pohon Iblis Surgawi. Ini sebenarnya adalah formasi yang ditinggalkan oleh ayah tua. Muyu memandangi pohon Iblis Surgawi yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah rumah. Pohon Iblis Surgawi ditutupi dengan buah Iblis Surgawi berwarna putih yang sedikit bergetar. Ada sebuah pintu di bagasi, persis sama dengan pohon Iblis Surgawi di lembah. Patuakumu benar-benar bosan. Kenapa dia harus membuat masalah begitu merepotkan untuk urusannya sendiri? Siaosuai bergumam. Berhenti bicara omong kosong. Ayah tua pasti punya alasannya sendiri melakukan ini. Cepat datang. Muyu berjalan mendekat dan mendorong pintu pohon Iblis Surgawi. Di dalamnya ada dunia cahaya putih. Muyu melangkah masuk. Kali ini, dia sampai di tempat yang terang. Tidak ada apapun di sini kecuali formasi teleportasi kuno. Kemudian, sebuah suara bergema di ruangan ini. Saya tidak tahu siapa Anda, tetapi karena Anda telah menemukan tempat ini, itu berarti bakat Anda dalam formasi cukup untuk mengambil alih formasi teleportasi kuno. Sekte Pilkauldron akhirnya memiliki junior yang layak. Anda tidak mengecewakan saya. Penampilan muda Kumu perlahan muncul dari formasi teleportasi kuno. Ya Tuhan, aku bertemu ayah tua lagi. Muyu dengan cepat melompat menuju formasi teleportasi. Meskipun dia tahu bahwa ini hanyalah gambar yang ditinggalkan oleh Deadwood Daddy, dia masih merasa sangat dekat dengannya. Sayangnya, Kumu, yang berdiri dalam formasi teleportasi kuno, sepertinya tidak menghargainya. Dia hanya menatap Muyu dengan dingin. Dia tidak pernah tersenyum pada orang asing, bahkan jika itu adalah junior yang luar biasa dari Pilkauldron Sek. Tidak ada yang bisa dimakan. Aku sedikit kecewa. Siaosuai melihat sekeliling dan menguap. Kumu melanjutkan, saya memikirkannya berulang kali dan memutuskan untuk melestarikan pengetahuan tentang formasi teleportasi kuno dengan cara ini. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan formasi saya, maka Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mempelajari formasi teleportasi kuno. Muyu mengangkat bahu. Meski butuh banyak waktu baginya untuk menyelesaikan sembilan tanda formasi, dia tidak membantah perkataan ayahnya. Ini karena kompleksitas formasi teleportasi kuno pasti jauh lebih rumit daripada formasi kombinasi di luar. Jika tidak ada cara untuk menyelesaikan formasi kombinasi, maka memang mustahil untuk memahami hal yang begitu mendalam dan tidak jelas seperti formasi teleportasi kuno. Ini juga merupakan ujian dan ujian, tetapi tidak sulit bagi Muyu. Saya akan mengajari Anda semua ilmu yang telah saya teliti. Seberapa banyak yang bisa Anda pelajari tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Warisan formasi pil koldron sekte adalah pengetahuan yang sangat mendalam. Ini berbeda dengan warisan formasi-formasi glipsek. Warisan formasi dari sekte mesin terbang formasi mencakup segalanya, tetapi keterampilan formasi master formasi sebagian besar terfokus pada serangan. Keterampilan formasi pil koldron sekte terutama difokuskan pada pertahanan, bukan menyerang. Hal ini disebabkan oleh perbedaan filosofi budidaya kedua identitas tersebut. Muyu mengangguk sambil berpikir. Terlepas dari beberapa formasi defensif, keterampilan formasi-formasi glipsek sebagian besar terfokus pada serangan. Entah itu, bayangan cepat ular guntur, lusian xi atau segel suci ketiadaan kian li, karyan suge xiao sheng, daya ledaknya sangat kuat. Sangat sulit bagi para kultifator pada level yang sama untuk menolaknya. Ini juga merupakan karakteristik dari keterampilan formasi-formasi glipsek. Bagaimanapun, para alkemis hanya memurnikan ramuan dan mengambil ramuan untuk mencapai berbagai tujuan. Alkemis tidak cocok untuk bertarung dan memiliki kekuatan tempur yang rendah. Dulu, alkemis perlu menggunakan skill formasi untuk melindungi dirinya sendiri, jadi skill formasi lebih fokus pada pertahanan. Sangat disayangkan bahwa ada terlalu sedikit orang di pil koldron sekte yang dapat memperhitungkan keterampilan alkimia dan formasi. Dalam arti tertentu, untuk menjadi seorang alkemis, seseorang memerlukan bakat khusus. Berikutnya adalah kemampuan menggunakan dan membedakan tumbuhan, serta kemampuan mengendalikan api ramuan. Kondisi ini sangat sulit. Untuk menjadi seorang alkemis, seseorang membutuhkan otak dengan kemampuan logika dan persepsi yang sangat kuat. Tidak peduli betapa sulitnya keterampilan formasi, semuanya disimpulkan dari 8 trigram kecil. Dari sana, mereka dapat berubah menjadi ribuan ilusi dan mencapai efek berbeda. Semua ini perlu segera disimpulkan dalam pikiran. Orang yang tidak memiliki kemampuan deduksi tidak bisa menjadi seorang alkemis. Orang-orang di sekte pil koldron tidak hanya memiliki bakat seorang alkemis, tetapi juga memiliki kemampuan deduksi yang kuat sebagai seorang alkemis. Sejauh ini, jumlah orang seperti itu terlalu sedikit. Pohon mati dan muyu adalah keberadaan yang langka. Hanya saja pohon mati dan muyu bukanlah alkemis murni. Pohon mati sengaja tidak ingin menjadi seorang alkemis, dan muyu dipengaruhi oleh pohon mati sehingga tidak tertarik pada alkimia. Sebaliknya, dia lebih tertarik memeras para alkemis. Pohon mati perlahan turun dari susunan teleportasi kuno. Susunan teleportasi di sampingnya dengan cepat menyusut dan melayang di udara. Ia berpindah ke depan pohon mati, dan pola susunan di atasnya dengan cepat menyala. Itu persis sama dengan susunan teleportasi yang dilihat muyu di dalam gua. Karena kurangnya kemampuan dalam keterampilan formasi, para alkemis dari sekte Pilkauldron lebih bersedia menghabiskan energi mereka untuk cara memurnikan ramuan. Bagi sekte Pilkauldron, ini sangat menyedihkan. Anda bisa datang ke sini menunjukkan bahwa Anda memiliki karakteristik seorang alkemis dan alkemis. Anda hampir tidak memenuhi syarat, kata pohon mati dengan acuh tak acuh. Muyu tidak berdaya. Datang ke sini, di mata pohon mati, dia hanya nyaris tidak memenuhi syarat. Bagaimanapun, betapapun kuatnya seorang jenius, hal itu tidak layak disebutkan di mata pohon mati. Ini karena pohon mati sendiri adalah seorang jenius. Seorang jenius yang bangga seperti pohon mati tidak akan memuji orang jenius lainnya. Susunan teleportasi kuno menggunakan kekuatan alam. Jika Anda tidak memahami apa itu kekuatan alam, kembalilah dan pikirkanlah sebelum kembali. Susunan teleportasi kuno memiliki nama. Ini disebut arai kekosongan. Pembentukan void arai juga didasarkan pada 8 trigram. Ini akan menjadi susunan paling rumit yang pernah Anda lihat. Saya tidak berharap Anda bisa mempelajarinya sekaligus. Jika Anda tidak dapat mengikuti penjelasan saya, maka Anda perlu kembali dan mempelajari buku arai lagi. Ekspresi pohon mati sangat tidak sabar. Dengan karakternya, ia tidak akan membuang waktu untuk menjelaskan hal-hal yang terkesan sangat sederhana. Ya Tuhan, dengan amarah-Mu, akan aneh jika para alkemis itu bisa mempelajarinya. Muyu menggelengkan kepalanya. Para alkemis dari Pilkau Dronsek bahkan tidak mengetahui teknik dasar susunan. Bagaimana mereka bisa mengharapkan mereka memahami kekuatan alam? Saat pertama kali mengetahui kekuatan alam, dia bingung. Menggunakan kekuatan alam sebagai dasar dari sebuah arai, bahkan master arai bawaan dari fraksi arai mungkin tidak dapat melakukannya, apalagi alkemis lainnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa merupakan keajaiban bahwa dia bisa mempelajari teknik susunan rumit dari Deadwood Daddy. Pohon mati perlahan melambaikan tangannya, dan void arai di depan dadanya berubah lagi, memancarkan cahaya kemasan. 933. Rahasia Susunan Teleportasi Kuno Ketertarikan Muyu langsung terguncang. Dia berspesialisasi dalam mempelajari susunan teleportasi kuno, jadi akan lebih baik jika dia bisa mempelajari rahasia susunan teleportasi kuno. Susunan teleportasi kuno yang menyusut di depan Deadwood bergetar sedikit dan memancarkan delapan sinar cahaya yang melesat ke delapan arah. Delapan sinar cahaya ini berubah menjadi delapan susunan ruang kosong serupa di udara. Susunan teleportasi kuno dari Sekte Danding dibentuk pada masa-masa awal Sekte tersebut. Bahkan saya tidak tahu sejarah pastinya, tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa ini adalah susunan teleportasi spasial yang kuat. Kekuatannya berada di luar imajinasi kita. Dengan itu, Anda dapat melakukan perjalanan ke dunia lain. Itu tidak lagi terbatas pada surga ketiga, tetapi dapat melakukan perjalanan dari surga pertama ke surga kesembilan. Apa? Muyu tercengang. Susunan teleportasi kuno dari Sekte Danding dapat melakukan perjalanan dari surga pertama ke surga kesembilan. Satu-satunya dunia lain yang pernah dikunjungi Muyu sejauh ini adalah surga kedua, yang pernah diperintah oleh Raja Iblis Keraputi. Pada saat itu, dia telah menggunakan susunan teleportasi kuno ini. Dia juga berpikir bahwa susunan teleportasi ini secara khusus digunakan untuk melakukan perjalanan ke surga kedua, tetapi dia tidak menyangka ayah Deadwood akan memberitahunya rahasia yang begitu mengejutkan. Susunan teleportasi kuno dari Sekte Danding sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Berita ini sangat mengejutkan bahkan Muyu tidak menduganya. Hati Muyu tiba-tiba menjadi panas. Dia saat ini hanya berada di surga ketiga. Bagaimana dengan surga keempat, surga kelima, dan bahkan surga kesembilan? Akan seperti apa dunia ini? Sembilan susunan kosong di depan Deadwood mulai berputar, memancarkan sinar cahaya yang terhubung satu sama lain seolah-olah mereka saling merasakan. Yin dan Yang yang kacau tiba-tiba muncul di udara dan mengalir ke salah satu susunan kosong. Kemudian, mereka menghilang tanpa jejak dan mengebor arai kosong lainnya, bolak-balik berulang kali. Saya tahu Anda akan sulit mempercayainya. Ketika saya pertama kali mempelajari susunan teleportasi kuno ini, saya juga terkejut ketika mengetahui bahwa ia memiliki kemampuan seperti itu. Ini berarti bahwa pengetahuan kita tidak lagi terbatas pada surga ketiga. Ekspresi muram muncul di wajah kumu. Dia melambaikan tangannya lagi dan kekacauan yin dan yang berputar di sekitar ujung jarinya. Ini adalah dahei dan dabai dari ruin skaldron. Itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh kumu melalui formasi mantra-nya. Dunia tempat kita tinggal disebut surga ketiga. Sebenarnya masih banyak rahasia di dunia ini yang belum terungkap. Entah itu surga ketiga menurut kesan Anda, gerbang delapan, atau ujung benua tempat klan iblis berada. Hidup, mereka hanyalah puncak gunung es dunia ini. Oleh karena itu, para kultifator tidak signifikan, dan alkemis adalah yang terlemah di antara para kultifator. Sebagai anggota Danding School, Anda harus selalu mengingat hal ini. Jangan berpikir hanya karena Anda tahu cara mengolah pil, tidak ada yang berani mengganggu Anda. Seringkali, tetap hidup adalah hal yang paling penting. Tatapan kumu tertuju pada Muyu. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Dia menganggap Muyu sebagai alkemis dari sekte Danding. Dia sangat tidak puas dengan situasi sang alkemis saat ini. Muyu merasa tidak nyaman dipandangi. Dia bergumam, saya bukan seorang alkemis yang lemah. Ketika para alkemis berjalan di dunia kultifasi, semua kultifator akan menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Oleh karena itu, para alkemis sendiri akan mengembangkan rasa superioritas yang tidak dapat dijelaskan. Rasa superioritas inilah yang paling dibenci kumu. Itu karena cara menyelamatkan nyawa para alkemis terlalu lemah. Saya pikir Anda mungkin pernah ke surga kedua. Surga kedua dan surga ketiga dulunya adalah dunia yang serupa. Namun, lapisan langit kedua telah hancur 5.000 tahun yang lalu. Yang perlu Anda pahami adalah bahwa lapisan langit kedua tidak lebih lemah dari lapisan langit ketiga di masa lalu. Namun, ada eksistensi kuat yang menghapus dunia ini dan mengubahnya menjadi tanah tandus. Jika keberadaan yang kuat ini dapat menghapus surga kedua, mereka secara alami dapat menghapus surga ketiga. Oleh karena itu, sebagai seorang alkemis, jangan berpuas diri hanya karena bisa memperoleh keuntungan sementara. Begitu surga ketiga menghadapi kesulitan yang sama dengan surga kedua, tidak peduli seberapa kuat seorang alkemis, itu tidak akan berguna. Ketika kumu berbicara tentang situasi para alkemis saat ini, ekspresinya sangat tidak puas. Hanya ketika seseorang memiliki visi jangka panjang barulah mereka merasakan betapa kecil dan konyolnya lingkaran yang mereka jalani. Eksistensi kuat yang menghapus surga kedua berasal dari dunia lain. Ras di dunia lain jauh lebih kuat daripada surga ketiga kita. Saya mengatakan ini kepada Anda karena saya ingin Anda menghindari sikap icik. Jangan batasi visi Anda pada surga ketiga. Kekuatan ras dari dunia lain jauh melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Anda mungkin belum tentu bertemu dengan ras dari dunia lain seumur hidup Anda, tetapi Anda pasti akan bertemu dengan penggarap dengan pikiran jahat. Beberapa penggarap tidak akan peduli dengan identitas Anda dan akan membunuh Anda terlebih dahulu untuk merampok barang-barang Anda. Yang dapat Anda lakukan adalah bekerja keras mempelajari teknik arah sehingga Anda dapat memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Ombak akan menghanyutkan pasir, hanya batu yang cukup berat yang dapat berdiri lebih kokoh. Jarang sekali kumu berbicara dengan nada tulus dan sepenuh hati. Dia ingin generasi muda sekolah danding menyadari ketidakberartian mereka melalui keberadaan kuat di dunia lain, sehingga mereka akan memahami perlunya mempelajari teknik susunan. Mereka seharusnya tidak selalu memiliki rasa superioritas ketika kekuatan mereka sendiri sangat lemah sehingga mereka tidak bisa mengalahkan siapapun. Ayah, aku sangat terkejut mendengar ajaran seperti ini darimu. Muyu tersenyum. Ayah Deadwood biasa mengajar Muyu terutama memarahinya. Dia tidak akan membicarakan prinsip-prinsip utama apapun. Ini adalah pertama kalinya Muyu mendengar Deadwood Deddy mengucapkan kata-kata filosofis seperti itu. Namun, ternyata Deadwood Deddy benar. Status sekolah danding dihormati dan dihormati oleh semua orang di dunia kultifasi. Namun, betapapun kuatnya para alkemis, jika surga ketiga ingin menghancurkan sekolah danding, hanya perlu beberapa kata. Para alkemis tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Belum lagi surga ketiga, bahkan jika salah satu dari delapan sekte ingin menyerang sekolah danding, sekolah danding tidak akan mampu melawan. Deadwood melanjutkan, lebih dari tiga ribu tahun yang lalu, Nenek Moyang sekolah danding setuju untuk membiarkan sekte lain mempelajari rahasia surga kedua bersama-sama. Oleh karena itu, sesekali, void array akan dibuka dan jiwa yang baru lahir akan terbuka. Penggara panggung dari masing-masing sekte akan dipindahkan ke surga kedua. Void array adalah saluran yang menghubungkan setiap dunia. Oleh karena itu, void array tidak hanya ada satu, tapi sembilan. Ada satu di setiap dunia. Pola susunan yang berbeda dapat mengaktifkan mantra untuk pergi ke dunia yang berbeda. Sebuah void array memungkinkan orang melakukan perjalanan ke dunia manapun sesuka hati. Rahasia sekolah danding memang sangat tersembunyi. Tentu saja, ras iblis juga memiliki susunan teleportasi. Namun, susunan teleportasi ras iblis dibuat oleh para senior sekolah danding kita dalam kondisi tertentu 10.000 tahun yang lalu. Ia hanya dapat melakukan perjalanan antara surga kedua dan surga ketiga. Ia tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke dunia lain. Terlebih lagi, kekurangannya sangat besar. Ketika Deadwood berbicara tentang susunan teleportasi ras iblis, wajahnya menunjukkan sedikit rasa jijik. Namun, jangan terlalu senang terlalu dini. Susunan teleportasi kuno sekolah danding kita sudah sangat tua. Selain itu, tidak ada yang memeliharanya dan pola susunannya hilang. Ada masalah dengan susunan teleportasi ke dunia lain. Oleh karena itu, sekarang ia hanya bisa pergi ke dua dunia. Kata-kata Deadwood tidak mengejutkan Muyu. Dia tahu segalanya tidak sesederhana itu. Void Arai sekarang bisa menuju ke surga kedua. Tak perlu dikatakan lagi, kamu harus mengetahuinya. Yang lainnya adalah ke surga keempat. Deadwood tampak berwibawa. Dia mengerutkan kening dan berkata, jalan menuju surga keempat pada mulanya sudah ditentukan olehku. Aku juga menemukan mantra untuk mengaktifkan pola susunannya. Namun, kemudian aku menemukan bahwa surga keempat terlalu berbahaya. Terlebih lagi, dunia itu cukup aneh beberapa hal terlalu kuat. Jika ras itu datang ke surga ketiga kita, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sebelum Anda memiliki kekuatan tahap kendaraan hebat, jangan memikirkan bagaimana cara menuju surga keempat. Xiao Suai bertanya dengan heran, jadi, Deadwood pernah ke surga keempat? Muyu mengangguk sambil berpikir. Deadwood Daddy benar-benar orang yang menyembunyikan kekuatannya. Dia tiba-tiba teringat monster bertanduk bersayap daging yang mengaku berasal dari klan bulan. Mungkinkah klan bulan adalah ras di surga keempat? Tidak apa-apa. Lagi pula, aku tidak berencana pergi ke dunia lain untuk bermain sekarang. Aku belum mengalahkan surga ketiga dan membangkitkanmu. Tidak perlu terburu-buru. Muyu mengesampingkan pemikiran tentang klan bulan di benaknya. Dia tidak menyesal bahwa jalan menuju surga keempat telah disegel. Masih banyak hal yang harus dilakukan di surga ketiga. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli pada surga keempat? Selain itu, tujuan dia datang ke sini untuk mempelajari susunan teleportasi adalah untuk mempelajari cara menggunakan metode pil cauldron sekte dalam menghancurkan Leontine Giok untuk pergi. Untuk menyelamatkan orang-orang itulah yang menurut Muyu layak diselamatkan. Deadwood berkata, jika Anda pernah ke ruang ruins cauldron, Anda harus memahami bahwa ini adalah ruang independen. Ini mirip dengan formasi lengan langit dan bumi yang sederhana. Namun formasi lengan langit dan bumi dapat dengan mudah dibuka oleh orang lain dan tidak dapat menampung makhluk hidup. Namun, ruang yang diciptakan oleh Void Array bisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Anda tentang berbagai pola array dari Void Array. Bisa atau tidaknya Anda mempelajarinya tergantung pada kemampuan pemahaman Anda. Deadwood mulai menjelaskan struktur Void Array dan prinsip setiap pola array yang dia teliti. Cara pengaturan Void Array terlalu berbeda dengan cara pengaturannya sekarang. Itu tidak dapat dipahami dengan pengetahuan teknik array saat ini. Secara khusus, ada 81 prasasti yang perlu dipahami sendiri. Menggabungkan prasasti dengan pola susunan cukup rumit. Ternyata, mustahil bagi orang biasa untuk mengikuti pemikiran Kumu. Karena Kumu sendiri adalah seorang jenius, dia selalu menjelaskan segala sesuatunya sesuai dengan standarnya sendiri. Banyak hal yang menurutnya sangat sederhana ternyata menyusahkan dan dia mengabaikannya begitu saja. Sama seperti ketika Deadwood sedang menulis buku, Suan Array, Muyu pada awalnya tidak dapat memahami banyak teknik array. Itu tidak cocok untuk dipelajari oleh pemula. Muyu juga pergi ke sekte array untuk mempelajari teknik dasar array secara sistematis sebelum dia perlahan memahami arti mendalam dari Suan Array. Ayah, beruntungnya aku. Mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengikuti pemikiranmu. Muyu terus bergumam di dalam hatinya. Untungnya, bakat Muyu dalam menyimpulkan teknik array tidak lebih lemah dari Deadwood sehingga tidak membutuhkan banyak usaha. Muyu membutuhkan waktu lebih sedikit daripada Deadwood ketika dia menaiki tangga langit. Itu juga pertama kalinya dia menaiki tangga langit tanpa mempelajari teknik susunan bawaan. Yang pasti adalah Deadwood pasti pergi ke sekte array untuk menemukan array Heavenly Dao untuk mempelajari tangga langit setelah dia mempelajarinya. Jika tidak, array Heavenly Dao tidak akan membiarkan orang luar mencobanya. 934 Muyu menghabiskan sekitar 10 hari di bawah penjelasan sulit kumu sebelum dia akhirnya memahami struktur dasar formasi void. Proses ini sangat sulit karena kumu belum sepenuhnya mengetahui struktur pasti dari formasi void. Dengan demikian, Muyu hanya bisa mempelajari, kasar, kasar, kasar. Namun, Muyu akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu membuat Leontine Diok teleportasi yang mirip dengan yang dia gunakan untuk melakukan perjalanan ke surga kedua. Dia memodifikasi lambang formasi mantra-nya sendiri, dan tanggung jawab berat menjadi subjek ujian kembali berada di pundak Siaosuai. Kamu tidak akan menekan pantatku kali ini, kan? Siaosuai, Little Black, dan Little White berlari berputar-putar. Kali ini, giliran hitam besar dan putih besar yang menjaga pengoperasian kuali pembuka runtuhan. Tidak, tidak, jangan khawatir tentang formasi mantra-ku, Muyu bersumpah dengan sungguh-sungguh. Wajah Siaosuai dipenuhi rasa tidak percaya. Formasi mantra teleportasi muncul, dan Siaosuai berteriak lagi. Dia dengan marah menggigit jari Muyu, meninggalkan dua lubang kecil. Aku melakukan kesalahan, aku akan memodifikasinya lagi, janji Muyu sambil menggoyangkan jarinya kesakitan. Saya tidak ingin menjadi subjek ujian lagi. Siaosuai berteriak. Jika kamu berhasil, aku akan membiarkanmu memberi nama formasi mantra ini. Oke. Muyu bertanya. Siaosuai berpikir sejenak. Kalau begitu aku ingin menyebut formasi mantra ini sebagai formasi mantra teleportasi komandan. Muyu merasakan sakit kepala. Tidak bisakah kamu mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih mendominasi? Kalau begitu, sebut saja formasi mantra teleportasi komandan yang berani dan tak terkalahkan. Oke. Formasi mantra teleportasi komandan itu. Setelah digigit oleh Siaosuai tujuh atau delapan kali, Siaosuai akhirnya berhenti mengerang kesakitan. Formasi mantra teleportasi komandan Muyu juga mulai terbentuk. Itu bisa digunakan untuk menteleportasi siapapun yang memiliki lambang formasi mantra tanpa hambatan apapun. Lambang pembentukan mantramu memerlukan kekuatan spiritual untuk beroperasi. Bagaimana dengan manusia fana itu? Siaosuai bertanya. Saya akan menggunakan metode yang sama dengan Void Array. Saya akan membuat Array tersebut tercetak menjadi Leontine Giok. Hancurkan saja Leontine Giok tersebut. Muyu merenung sejenak. Leontine Giok sangat umum, jadi dia bisa meminta bantuan Daoiskolkore. Dia tidak perlu membuat Leontine Giok itu menjadi sangat indah. Dia hanya membutuhkan batu Giok sederhana. Kemudian, dia akan mengukir tanda formasi susunannya di atasnya dan meninggalkannya untuk mereka yang benar-benar perlu diselamatkan. Dia sudah menghafal semua ajaran Deadwood Daddy dan memahami cara memelihara dan menggunakan Array Void. Dia kemudian meninggalkan pavilion sutra dan memeriksa susunan teleportasi di dalam gua. Dia menemukan beberapa kekurangan dan memperbaikinya. Dalam sepuluh hari terakhir, Muyu menemukan kekuatan formasi mantra Sekte Danding. Dia awalnya mengira akan sulit bagi Sekte Danding untuk pulih setelah hampir rata dengan tanah. Namun, ketika Muyu memahami Void Array, dia menemukan bahwa Void Array adalah inti dari semua formasi mantra Sekte Danding. Muyu menemukan Daoi Sklutpil. Daoi Sklutpil sepertinya telah berhenti membangun kembali pil cauldron Sek selama beberapa hari terakhir. Sebaliknya, dia telah menunggu Muyu. Saat dia melihat Muyu, dia segera datang untuk menyambutnya. Muyu, apakah kamu sudah mempelajari formasi mantra untuk memulihkan pegunungan Sekte Danding? Daoi Sklutkore bertanya penuh harap. Paman bela diri, aku tahu cara memulihkan pegunungan Sekte Kualipil. Semua formasi Sekte Kualipil dikendalikan oleh formasi teleportasi kuno. Pastor Deadwood menyebutkan hal ini dalam instruksi yang dia tinggalkan untukku. Apa? Junior apprentice brother Deadwood sudah menemukan formasi mantra ini. Daoi Sklutkore sangat gembira. Helian Kong dengan dingin mendengus dari samping. Semakin aku memikirkan Deadwood Evergreen, semakin aku kecewa pada kalian semua. Kejeniusan seperti itu telah dirusak oleh kalian semua. Bajingan. Untungnya, Deadwood Evergreen meninggalkan seorang murid yang luar biasa. Jika tidak, Sekte Danding akan dihancurkan oleh generasi Anda. Ya, ya, ajaran leluhur benar. Wajah Daoi Sklutkore penuh rasa bersalah. Faktanya, jangan salahkan Deadwood Daddy karena tidak memberitahumu. Tanpa tingkat keahlian tertentu dalam formasi mantra, tidak ada gunanya memberitahumu. Kamu tidak akan bisa menggunakannya. Singkatnya, saya akan membantu Anda memulihkan medan Sekte Danding. Kata Muyu. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Kata Daoi Sklutkore dengan rasa terima kasih. Medan Sekte Danding dilindungi oleh formasi mantra. Setiap puncak gunung besar memiliki arai pemulihan roh inti berputar yang telah diturunkan sejak zaman kuno. Hanya karena berlalunya waktu, formasi mantra kehilangan efektifitasnya. Apa yang perlu dilakukan Muyu adalah memulihkan arai pemulihan roh inti berputar jauh di bawah tanah. Dasar dari arai pemulihan roh inti berputar adalah inti berputar tingkat kelima. Kamu seharusnya bisa menyempurnakan pil ini, kan? Muyu bertanya. Sekte Danding dulunya merupakan kombinasi pil dan formasi mantra. Jadi, formasi mantra unik mereka menggunakan pil sebagai dasar pembentukan mantra. Inti berputar adalah sejenis pil yang dapat mengumpulkan energi spiritual dunia. Itu bisa membentuk siklon energi spiritual dan mengumpulkannya, memberikan energi spiritual sebagai pendukung pembentukan mantra. Daoi Sklutkore tertegun sejenak. Lalu, dia berkata, Inti revolving tingkat kelima. Kami selalu berpikir pil itu tidak ada gunanya, jadi tidak ada yang mengolahnya. Satu-satunya fungsi inti berputar adalah membentuk topan energi spiritual. Namun, karena Sekte Danding telah meninggalkan formasi mantra, inti berputar menjadi tidak berguna. Membentuk topan energi spiritual antara langit dan bumi tidak banyak gunanya. Hal ini karena siklon energi spiritual akan menjadi ganas dan gelisah, sehingga sulit untuk diserap dan dimurnikan. Tidak ada seorang pun yang akan melakukan tugas tanpa pamri seperti itu. Kalau kamu belum menyempurnakannya, cepat perbaiki. Kamu tidak tahu cara menggunakannya sebelumnya, tapi kamu masih belum tahu cara menggunakannya sekarang. Helian Kong memarahi. Ya-ya, Daois Claude Kore dengan cepat merespons. Untungnya, revolving core adalah pil tingkat kelima. Menyempurnakan pil tingkat kelima tidaklah sulit sama sekali. Segera, dia mengeluarkan perintah kepada semua alkemis tingkat kelima dari Sekte Danding untuk menghentikan pekerjaan mereka dan menyempurnakan inti revolving tingkat kelima sebanyak mungkin. Muyu awalnya berpikir untuk menggunakan formasi mantra lain sebagai penggantinya, tetapi karena arai pemulihan roh inti berputar diturunkan dari zaman kuno, itu mencatat karakteristik medan Sekte Danding kuno. Jadi, tidak mungkin mengubahnya. Selama waktu ini, Muyu juga meminta Daois Claude Kore untuk membantunya mendapatkan Batu Giyok sebanyak mungkin. Dia perlu membuat arai pemanggilan komandan yang cukup untuk menyelamatkan orang-orang yang ingin dia selamatkan. Seluruh Sekte Danding mulai bergerak. Muyu kembali ke kuali pembuka dan terus berkultifasi. Kultifasinya saat ini hanya berada pada tahap ke-9 dari tahap integrasi tubuh. Dia harus menerobos ke tahap transending kesengsaraan sesegera mungkin. Bahkan sekarang, Muyu tidak dapat sepenuhnya memahami rahasia kuali pembuka. Ini karena pemilik kuali pembuka adalah ayah kayu mati, bukan dia. Dia hanya mendapatkan bantuan sementara dari Big Black dan Big White. Meski begitu, hitam besar dan putih besar tetap membantunya menciptakan lingkungan budidaya yang cocok. Muyu sudah merasakan apa artinya berada di tahap melampaui kesengsaraan ketika tubuhnya diserang oleh kekuatan pembantaian. Dalam proses kultifasi, setiap kali seorang kultifator menerobos ke alam baru, mereka perlu menerobos penghalang tubuh mereka sendiri dan melemahkan meridian mereka. Ini adalah langkah pertama. Tapi tahap transending kesengsaraan agak istimewa. Selain meningkatkan kekuatan tubuhnya sendiri, seseorang juga perlu melewati kesengsaraan hatinya sendiri. Ini adalah langkah kedua. Semakin tinggi tingkat budidaya seseorang, semakin besar pula kekuatan yang harus mereka tanggung. Jika hati seseorang tidak cukup kuat, mereka tidak akan mampu menahan kekuatan yang kuat dan akan dengan mudah ditelan oleh kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, untuk mengendalikan kekuatan, seseorang harus melewati kesengsaraan hatinya terlebih dahulu. Langkah pertama tidak pernah sulit bagi Muyu. Ini karena dia adalah seorang jenius budidaya. Konstitusi atribut tunggalnya yang unik memungkinkan dia untuk berkultivasi tanpa hambatan apapun. Selama waktunya tepat, dia akan dapat menerobos dengan cepat. Konstitusi atribut tunggal ini sangat kuat selama budidaya dan dapat menahan kekuatan apapun yang melebihi kekuatan tubuh sendiri. Misalnya, kekuatan pembantaian tidak dapat ditahan di tubuh kultivator lainnya. Hanya Muyu dan empat orang lainnya yang bisa melakukannya. Namun, orang-orang dengan konstitusi atribut tunggal tidak dapat bertahan hidup. Sejauh ini, hanya Muyu, tiga saudara magangnya, dan Kyaosue yang memiliki konstitusi seperti itu. Mereka beruntung, tapi mereka juga harus memikul tanggung jawabnya sendiri. Namun, pada langkah kedua, bahkan jika Muyu mengandalkan kekuatan tubuhnya sendiri untuk menggunakan kekuatan tahap melampaui kesengsaraan, dia masih tidak dapat dianggap sebagai kultivator tahap melampaui kesengsaraan sejati karena dia belum terlintas dalam hatinya. Kesengsaraan Melampaui kesengsaraan berarti seseorang telah melewati kesengsaraan hatinya dan mencapai alam yang lebih tinggi. Pada akhirnya, banyak orang tidak dapat melewati beberapa rintangan di hati mereka dan tidak dapat mengendalikan kekuatan yang lebih kuat, yang menyebabkan mereka kehilangan diri mereka sendiri. Baru sekarang Muyu mengerti mengapa kendalinya atas kekuatan pembantaian tidak sebaik milik pendeta Yumeng. Itu karena hatinya menolak kekuatan ini, jadi dia tidak dapat melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Namun, sekarang Muyu telah menyegel kekuatan pembantaiannya, budidayanya telah kembali ke tahap kombinasi tingkat ke-9. Dia harus menemukan kekuatannya sendiri untuk melewati kesengsaraan hatinya dan menjadi seorang kultivator tahap melampaui kesengsaraan sejati. Apa kesusahan hatimu? Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Muyu berpikir sejenak dan berkata dengan serius, Suai kecil, aku sekarang terjerat oleh kesengsaraan hati, jadi aku tidak bisa menerobos ke tahap melampaui kesengsaraan. Hanya kamu yang bisa membantuku. Benar-benar, kesengsaraan hatimu ada hubungannya denganku. Katakan padaku, apakah karena aku terlalu tampan dan mempengaruhi penampilanmu, atau karena aku terlalu pintar dan membuatmu malu. Jika karena ini, maka saya tidak dapat membantu. Suai kecil duduk di punggung hitam besar dengan dada membusung dan merentangkan tangannya dengan menyesal. Muyu menahan keinginan untuk menghajar orang ini dan berkata, ini tentang arai pemanggilan komandan. Bisakah kita mengubah namanya? Nama ini membuatku merasa seperti sedang menghadapi kesengsaraan iblis. Aku tidak bisa mati dengan tenang jika aku tidak bisa menghilangkannya. Tidak masalah, kalau begitu kita akan mengubahnya menjadi arai komandan kecil yang berani dan tak terkalahkan. Suai kecil berkata tanpa ragu-ragu. Muyu menghela nafas. Tampaknya tidak mungkin mengubah nama sekarang. Jika dia mengganti nama tanpa izin, Suai kecil akan menggigitnya setiap hari dan melawannya sampai mati. Kesengsaraan hati setiap orang berbeda. Karena setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda, maka hal-hal yang meresahkan mereka juga berbeda-beda. Jika seseorang ingin melewati kesengsaraan hatinya, mereka harus menghadapi diri mereka sendiri dan menggunakan jati diri mereka yang sebenarnya untuk mengendalikan kekuatan tahap melampaui kesengsaraan. Tidak peduli apakah dia yang sebenarnya egois, kejam, baik hati, jujur, atau ulet. Hanya dengan mengetahui orang seperti apa dia, dia bisa mengendalikan kekuatannya dengan lebih baik. Setelah berpikir selama tiga hari di Open Ruins Cauldron, Muyu tahu apa kesengsaraan hatinya. Dia juga tahu cara menghilangkannya. Setelah membantai seratus ribu orang di kota Dongsa, dia merasa terganggu dengan keinginannya menjadi orang seperti apa. Di masa lalu, ketika dia baru saja meninggalkan desa air mengalir, dia telah berjanji kepada kakek kepala desa bahwa dia akan menjadi guru abadi yang baik dan bertarung melawan Yu Meng untuk membuktikan identitasnya sebagai manusia. Namun kini, dia telah langsung membantai seratus ribu orang, mengingkari janjinya. Ia tidak berani menghadapi kepala desa. Ini adalah kesengsaraan mentalnya. Dia adalah murid Jian Ying Chen Feng. Jian Ying Chen Feng ingin menyelamatkan semua orang di lapisan surga ketiga. Dia tidak mau mengikuti jalan tuannya, sehingga dia tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya sendiri. Ini adalah kesengsaraan hatinya. Ketika dia berada di Mumanor, dia adalah kakak dari Mu Hao dan Mu Xin. Kedua anak itu selalu memperlakukannya sebagai pahlawan umat manusia. Mu Xin masih muda dan tidak tahu apa-apa, tapi Mu Hao berbeda. Sekarang, dia tidak ingin melihat Mu Hao karena dia yakin tindakannya akan membuat Mu Hao membencinya. Dia takut kalau dia bukan saudara yang baik. Ini adalah kesengsaraan hatinya. 935 Kesengsaraan hati adalah rintangan yang tidak dapat diatasi oleh seseorang. Mu Yu merasa bersalah terhadap banyak orang. Misalnya, dia merasa bersalah atas kematian Deadwood Daddy, kematian wali kota lama dan keluarga Suan Zeng Tang, dan hilangnya majikannya. Namun, Mu Yu selalu bekerja keras untuk membangkitkan orang-orang ini, jadi ini tidak dianggap sebagai kesengsaraan hatinya. Kembali ke Clearwater City, Jupiter membiarkan Mu Yu menemukan dirinya sendiri. Dia mengerti bahwa dia harus menjadi orang yang hidup untuk dirinya sendiri, dan dia juga mengerti bahwa dia harus menjadi orang dengan hati nurani yang bersih, seperti yang sering dikatakan oleh tuannya. Oleh karena itu, dia tidak berpikir bahwa dia telah mengecewakan harapan tuannya. Dengan kepribadian tuannya, dia tidak akan menyalahkannya, sehingga dia bisa mengatasi kesengsaraan hati tuannya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bagaimana kakek kepala desa dan Mu Yu akan melihatnya. Dia perlu mengatakan yang sebenarnya kepada mereka dan membiarkan mereka memahami orang seperti apa Mu Yu hari ini. Hanya dengan begitu dia bisa mengatasi dua kesengsaraan hatinya. Namun, Mu Yu tidak pernah bisa menjelaskan dengan jelas kepada Tian Ran. Dia sudah lama ingin menemukan Tian Ran, tetapi dia takut Tian Ran tidak akan memaafkannya. Dia memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Kiao Sui, tetapi dia mengabaikan Tian Ran. Tian Ran bahkan tidak mengerti apa yang terjadi padanya beberapa tahun terakhir ini. Mu Yu juga tidak mengerti bagaimana keadaan Tian Ran. Semua hal ini menyusahkan Mu Yu. Jika dia ingin mengatasi kesengsaraan hatinya, dia harus menghadapi simpul di hatinya dan melihat orang seperti apa dia. Mu Yu memiliki kekuatan pembantaian, tapi ini bukan yang dia inginkan, jadi dia tidak bisa memanfaatkannya sepenuhnya. Dia perlu membiarkan mereka yang tidak ingin menghadapinya memahami siapa dia dan orang seperti apa dia. Hanya dengan begitu dia bisa memahami kekuatan miliknya, dan tidak hanya mengandalkan kekuatan pembantaian yang ditolak oleh orang lain. Jadi, kamu akan menemukan si penipu tua, kakak Tian Ran, dan kakak bodoh. Suai kecil bertanya setelah mendengar kata-kata Mu Yu. Mu Yu mengangguk. Ya Tuhan, apakah kamu tidak merasa bersalah padaku? Anda menggunakan saya sebagai eksperimen setiap hari dan menggunakan saya sebagai tameng. Anda bahkan membenci saya. Apakah aku tidak penting bagimu? Aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi kesengsaraan hati di hatimu. Kamu membuatku merasa sangat sedih. Aku memperlakukanmu seperti milikku sendiri, tapi kamu tidak menghargaiku. Apakah kamu masih manusia? Dia lebih buruk dari binatang buas, kata si tampan kecil dengan marah. Berhentilah main-main. Ayo kita keluar dan membelikanmu manisan hau dan bebek panggang. Lebih tepatnya seperti itu. Baiklah, aku anggap saja aku selamat dari bencana ini. Mu Yu meninggalkan tungku reruntuhan pembuka dan pergi mencari Daois Klutpil. Daois Klutpil telah memerintahkan orang untuk membeli setumpuk batu giok untuk Mu Yu. Dia juga telah meminta setiap alkemis tingkat kelima di fraksi pil cauldron untuk secara kolektif menyempurnakan pil revolving tingkat kelima. Tidak ada yang berani mengendur. Kamu ingin meninggalkan sekte danding. Kapan dia akan kembali? Daois Klutpil segera bertanya. Saya akan kembali dalam dua atau tiga hari. Anda dapat tinggal di sini dan menyempurnakan pil berputar. Saya telah menghitung bahwa Anda memerlukan setidaknya beberapa juta pil berputar karena formasi susunan ini sangat besar. Mu Yu menjelaskan. Daois Klutpil sangat khawatir dengan kepergian Mu Yu. Ini karena dia khawatir istana tiga kali lipat akan sekali lagi menyerang fraksi pil cauldron. Sekarang Mu Yu adalah tulang punggung perlawanan terhadap istana tiga kali lipat. Dia merasa tidak ada yang bisa diandalkan. Tapi Mu Yu telah memberitahunya bahwa tungkur runtuhan pembuka masih beroperasi dan melindungi seluruh fraksi pil cauldron. Dengan demikian, orang-orang istana tiga kali lipat tidak bisa masuk. Yang perlu dia khawatirkan adalah para master crossing kesengsaraan lainnya yang dikendalikan oleh istana tiga kali lipat. Jangan khawatir, fraksi pil cauldron kami telah ditutup. Bahkan jika seorang murid keluar untuk membeli bahan alkimia, mereka harus diverifikasi secara pribadi oleh Tuan Paman Yuan Hua. Kata Daois Klutpil. Tapi saat ini, suara panik tiba-tiba terdengar. Sekte Tuan Paman, Mu Yu, ini tidak baik. Tuanku hilang. Kailai dengan cemas berlari masuk. Junior Magang, saudara ahli kedokteran hilang. Bukankah selama ini kamu menjaganya? Daois Klutpil juga terkejut. Mereka sekarang tahu bahwa tindakan Yawuji hari itu adalah demi fraksi pil cauldron. Karena itu, mereka telah menunggu Yawuji bangun dan meminta maaf padanya. Tapi, mereka tidak mengira Yawuji akan tiba-tiba menghilang. Beberapa hari terakhir ini, saya melihat semua orang sedang menyempurnakan pil berputar, jadi saya pergi untuk merawat guru. Saya tidak berpikir bahwa setelah saya pergi beberapa saat, guru akan tiba-tiba menghilang. Hati Kailai dipenuhi penyesalan. Pada hari itu, dia mengucapkan kata-kata yang begitu kejam dan tercelah kepada tuannya, mengatakan bahwa tuannya adalah seorang pengecut yang takut mati. Baru pada akhirnya dia mengerti mengapa tuannya melakukan hal seperti itu. Dia tetap berada di sisi tuannya selama ini, berharap ketika tuannya bangun, dia bisa mengaku padanya. Tapi sekarang, Grandmaster Alchemist telah menghilang. Muyu, bantu aku menemukan tuan. Kailai berkata dengan cemas. Jangan khawatir, aku akan memeriksanya. Muyu pergi ke tungkur runtuhan pembuka dan menggunakan auranya untuk mencari seluruh fraksi kuali pil. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Grandmaster Alchemist tidak ada di fraksi pil cauldron. Tidak di fraksi pil cauldron. Bagaimana bisa? Kailai berteriak dengan cemas. Muyu terdiam sejenak. Lalu, dia berkata, Menurutku Grandmaster Alchemist tidak ingin menghadapimu. Tidak mau menghadapiku. Kailai terkejut. Saat kamu mengucapkan kata-kata itu di depan semua orang, kamu membuat keputusan yang benar-benar berbeda dari keputusan Grandmaster Alchemist. Anda memilih untuk menghadapi kematian dengan rasa benar, tetapi pilihannya membuatnya tampak seperti seorang pengecut yang takut mati. Sebelum dia pingsan, dia berkata kepadaku bahwa dia bangga padamu. Aku takut kamu akan meremehkannya, jadi dia tidak mau menghadapimu. Muyu perlahan berkata. Seorang guru dan murid telah membuat dua pilihan yang sangat berbeda. Muridnya dengan berani mengorbankan dirinya sendiri, tetapi gurunya adalah seorang pengecut yang takut mati. Kesan yang ditinggalkan Grandmaster Alchemist di mata semua orang adalah bahwa dia adalah seorang pengecut yang tidak kompeten. Dia takut dia akan ditolak oleh orang lain, dan dia bahkan lebih takut lagi bahwa dia tidak akan mampu menghadapi muridnya. Dia telah menanggung penghinaan dan memikul keburukan. Namun, pada akhirnya, dia belum mencapai apapun. Tidak ada cara baginya untuk membersihkan namanya di depan orang lain. Dia merasa jika dia tetap berada di fraksi Pil Kauldron, dia hanya akan diejek oleh orang lain. Dia juga takut akan membawa masalah yang tidak perlu pada Kailai, jadi dia memilih untuk pergi. Tidak, tidak, saya mengecewakan guru. Aku bajingan bodoh. Saya tidak punya wajah untuk melihatnya. Kailai dengan keras menamparkan wajahnya sendiri. Tidak, saya harus mencari guru. Saya harus menemukan guru. Saya harus memberitahu guru bahwa dia bukanlah seorang pengecut yang takut mati. Akulah bajingan itu. Apa yang aku lakukan hari itu? Hati Kailai sudah kacau balau. Dia buru-buru berlari menuju pintu keluar fraksi Pil Kauldron. Dia ingin menemukan tuannya dan meminta maaf secara langsung. Kailai, tunggu sebentar. Tahukah kamu kemana Junior Brother Alchemist pergi? Daoi Sklutpil dengan cepat menghentikan Kailai. Seluruh tubuh Kailai gemetar. Matanya merah dan air mata sudah mengalir. Saya tidak tahu. Tetapi saya harus menemukan guru. Dimanapun dia berada, saya harus menemukannya. Saya harus bersujud dan meminta maaf kepadanya. Dia adalah orang terhebat di dunia, dan saya hanyalah seorang bajingan. Yang seharusnya bersalah adalah aku, bukan dia. Bukan dia. Kailai mengepalkan tangannya. Kuku jarinya sudah tertanam dalam di dagingnya. Hatinya dipenuhi penyesalan yang tak ada habisnya. Memikirkan kembali bagaimana dia mengucapkan kata-kata bodoh dan tidak berperasaan itu kepada tuannya. Dia merasa bahwa dia adalah orang paling bodoh di dunia. Dia bahkan tidak mengerti niat baik tuannya. Kapan dia bisa mengambil alih? Jangan cemas. Fraksi Pil Kauldron saat ini dijaga ketat. Hanya ada satu pintu masuk, dan pintu masuknya dijaga oleh paman bela diri Yuan Hua. Tanyakan padanya, kata Daois Klutpil. Semua orang segera berjalan menuju pintu keluar. Daois Yuan Hua secara pribadi menjaga pintu keluar. Dia sedang memeriksa identitas para murid yang masuk dan keluar. Apa? Kiri tanpa batas. Saya tidak memperhatikan. Saya hanya memperhatikan orang-orang yang masuk. Saya tidak memperhatikan murid-murid yang keluar. Daois Yuan Hua terkejut. Saat ini, untuk menyempurnakan pil berputar, banyak murid telah dikirim untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil berputar tingkat kelima. Karena fraksi Pil Kauldron telah mengirimkan orang-orangnya sendiri, Daois Yuan Hua tidak memperhatikan mereka. Dasar bajingan kecil, aku sudah bilang padamu untuk menjaga pintu, tapi kemana kamu pergi? Helian Kong juga mengetahui masalah huji dan langsung mengutuk. Wajah Daois Yuan Hua dipenuhi rasa bersalah. Tuan leluhur, mohon tenangkan amarah Anda. Saya telah mengabaikan tugas saya. Lalu kenapa kamu tidak mengirim orang untuk mencari? Helian Kong menegur. Ya, ya, saya akan segera mengirim orang untuk mencari. Daois Yuan Hua dengan cepat berkata. Kailai, pikirkan baik-baik. Kemana biasanya junior brother alkemis pergi? Dunia kultifasi sangatlah luas, dan kita perlu menyempurnakan pil berputar tingkat kelima. Kami tidak punya cukup tenaga, jadi kami tidak bisa mencari jarum ditumpukan jerami. Pikirkan kemana tuanmu pergi. Kami akan mencarinya dengan tujuan tertentu. Kata Daois Klute Pil dengan sabar. Tidak perlu. Jika Grandmaster alkemis tidak ingin melihat Kailai, maka dia tidak akan membiarkan Kailai menemukannya. Dia juga tidak akan pergi ke tempat manapun yang diketahui Kailai. Kata Muyu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Helian Kong bertanya. Kailai juga mengangkat kepalanya dan menatap Muyu dengan cemas. Muyu, aku mohon padamu. Kamu pasti punya cara untuk menemukan tuanku, kan? Pergi dan bawa si Deng Tian bersamamu. Kata Muyu. Bawa si Deng Tian bersama kami. Semua orang tercengang. Mereka tidak memahami keputusan Muyu. Mengapa dia membawa si Deng Tian bersamanya saat ini? Saat Kailai memikirkan si Deng Tian, wajahnya berubah. Selama beberapa hari terakhir, dia menahan diri untuk tidak membunuh si Deng Tian. Dia tidak ingin membunuh penghasut penghinaan Grandmaster Alchemist. Dia ingin tuannya secara pribadi membunuh si Deng Tian dan menghapus penghinaannya. Tapi, Grandmaster Alchemist memilih pergi tanpa pamit. Apa yang kamu inginkan darinya? Kailai bertanya dengan marah. Budidaya si Deng Tian telah disiasiakan oleh Muyu, dan dia telah dikendalikan oleh susunan jiwa-dewa. Sekalipun dia ingin mati, dia tidak bisa. Muyu bahkan mengirim orang untuk mengawasinya. Apakah kamu tidak ingin Grandmaster Alchemist membunuh musuhmu secara pribadi? Muyu bertanya. Sebenarnya yang paling ingin membunuh si Deng Tian adalah Muyu. Ini karena Deadwood Daddy telah melanggar peraturan istana tiga kali lipat karena dia telah dikendalikan oleh pil budak. Terlebih lagi, tidak banyak orang di Sekte Danding yang bisa memurnikan pil budak. Pil budak ini telah dimurnikan oleh si Deng Tian dan diberikan kepada Tian Bulie. Ini semua informasi yang diperoleh Muyu dari si Deng Tian setelah menginterogasinya. Namun, Muyu memikirkan Grandmaster Alchemist. Saat itu, Grandmaster Alchemist telah merendahkan diri di depan si Deng Tian untuk bertindak sebagai orang yang dikendalikan. Dia sangat terhina, melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan karakter asli Grandmaster Alchemist. Hati Grandmaster Alchemist juga dipenuhi dengan kebencian terhadap si Deng Tian. Muyu mengagumi karakter Grandmaster Alchemist, jadi dia ingin Grandmaster Alchemist secara pribadi menghapus penghinaannya. Bunuh musuhku secara pribadi. Muyu, kamu tahu di mana tuanku. Kailai mengangkat kepalanya karena terkejut. 936 Si Deng Tian tidak pernah menyangka dia akan mengalami hari seperti itu. Hatinya sudah dipenuhi keputus asaan dan dia ingin bunuh diri. Namun, nyawanya bukan lagi miliknya. Muyu dan Kailai meninggalkan Sekte Pilkauldron. Si Deng Tian sekarang menjadi cacat. Diikat oleh Muyu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia biasa memamerkan kehebatannya di Pilkauldron Sek dan ingin membunuh Daois Yundan dan yang lainnya. Saat itu, dia tidak pernah menyangka akan jatuh ke kondisi seperti itu. Apakah tuanku benar-benar ada di Sekte Arai? Kailai bertanya dengan cemas. Dia akan pergi ke dua tempat. Satu adalah Sekte Arai dan yang lainnya adalah lembah tempat ayahku berada. Saya yakin dia pertama-tama akan pergi ke Sekte Arai untuk menjemput Daois Yuande sebelum pergi ke lembah untuk dirawat oleh putri Daois Yuande. Grandmaster Yao mengkhawatirkan Daois Yuande. Kata Muyu. Daois Yuande telah kehilangan ingatannya. Agar tidak ditemukan oleh orang-orang di Istana Tiga, dia tinggal di Sekte Arai. Namun, Daois Yuande hampir membunuh Suge Xiaosheng. Karena Muyu, orang-orang dari Sekte Arai tidak akan menyakiti Daois Yuande. Namun, mereka juga tidak akan memperlakukan Daois Yuande dengan hormat. Grandmaster Yao mengetahui masalah ini. Dia memahami hal ini dan tidak ingin Daois Yuande dipandang rendah oleh orang-orang dari Sekte Arai. Triple Palace tidak bisa dimaafkan. Kailai mengertakan gigi dan berkata. Karena keberadaan Istana Tiga, Sekte Kualipil hampir hancur. Triple Palace tidak lagi sama seperti dulu. Triple Palace saat ini adalah organisasi kotor. Kata Muyu. Kailai melirik si Deng Tian di belakangnya. Mengingat si Deng Tian adalah seekor anjing yang dikendalikan oleh tiga istana, dia semakin merasakan kebencian terhadap si Deng Tian. Mu Yu menghabiskan setengah hari bersama Kailai sebelum tiba di Sekte Arai. Dia memasuki Sekte Arai dengan mudah. Dia bahkan tidak menggunakan pintunya. Sebagai master dari Sekte Arai, formasi Arai dari Sekte Arai tidak dapat menghentikannya. Saat Muyu kembali, Zuge Xiaosheng sudah merasakannya. Dia dengan cepat muncul di depan Muyu. Muyu, siapa mereka? Zuge Xiaosheng bertanya ketika dia melihat Kailai dan si Deng Tian. Sekte master, apakah master kedokteran datang ke sini? Muyu bertanya. Ekspresi tidak sabar muncul di wajah Eli. Master medisin datang satu jam yang lalu dan saat ini sedang merawat Daois Yuan de di Arai Hall. Dia berkata bahwa dia ingin membawa Daois Yuan de pergi. Jawab Zuge Xiaosheng. Tuan, dia benar-benar ada di sini. Jantung Kailai sudah berdebar kencang. Kepala sekolah, maaf merepotkanmu, Muyu menganggup pada Zuge Xiaosheng. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Aula Arai bersama Kailai. Di bawah Arai Hall, ada ruangan terpisah yang khusus diperuntukkan bagi Daois Yuan de. Daois Yuan de saat ini tampak sangat putus asa. Tidak hanya dia kehilangan ingatannya, dia juga sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Dia meringkup di sudut dan terus berteriak, saya bukan pengecut. Wajah Tuan Alkemis sedikit pucat. Luka di tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Ketika dia melihat keadaan Daois Yuan de saat ini, dia merasakan rasa kehilangan di hatinya. Paman bela diri, kamu bukan seorang pengecut. Master Alkemis membantu Daois Yuan de untuk duduk di tempat tidur. Dengan wajah kuyuh, dia membantu Daois Yuan de merapikan pakaian kotornya. Sekarang, hanya kita berdua yang tersisa. Master Alkemis mengungkapkan senyuman sedih, kamu bukan pengecut. Namun, aku menjadi pengecut sekali ini. Tuan Alkemis menghela nafas. Faktanya, dia sudah bangun kemarin. Namun, ketika dia melihat Kailai di sisinya, dia teringat bahwa dia dan Kailai telah melakukan hal yang berbeda. Ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Kailai kepadanya, hatinya merasa sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, dia tidak membuka matanya. Dia menunggu sampai Kailai pergi sebelum dia memilih untuk menyelinap pergi. Paman bela diri, kakak magang junior menolak memaafkanmu. Aku juga takut Kailai tidak akan memaafkanku. Tuan Alkemis tersenyum pahit. Kailai telah memilih untuk mengorbankan dirinya demi Pil Kau Dronsek. Namun, dia berlutut di kaki si Deng Tian di depan semua orang. Dia telah menjadi tuan yang serakah dan pengecut. Namun, Kailai benar. Saya sangat senang saat itu, dia adalah orang pertama yang berdiri. Dia memiliki keberanian, keberanian, dan tekad untuk mengorbankan dirinya demi Pil Kau Dronsek. Anak yang luar biasa seperti itu seharusnya tidak memiliki tuan yang pengecut. Mata Master Alkemis menunjukkan sedikit kesuraman. Bahkan jika Master Alkemis tahu bahwa semua yang dia lakukan adalah demi Pil Kau Dronsek, dia masih berlutut di depan semua orang hari itu. Bahkan jika dia harus menanggung penghinaan, masih meninggalkan kesan pada semua orang di Pil Kau Dronsek bahwa dia adalah seorang pengecut. Sekarang Pil Kau Dronsek telah melewati krisis ini, Kailai akan menerima perhatian semua orang. Master Alkemis tidak ingin mengganggu Kailai. Dia takut keberadaannya akan mempermalukan Kailai. Saya juga tidak tahu apakah Kailai akan mempercayai saya. Saya pikir meninggalkan Pil Kau Dronsek secara diam-diam adalah pilihan terbaik. Sekarang dia sudah dewasa, saya tidak perlu mengkhawatirkannya sepanjang hari. Dia bisa menjaga dirinya sendiri. Saya juga bisa yakin. Master Alkemis mengungkapkan senyuman puas. Namun, ada juga sedikit kesedihan di hatinya. Masa depan Kailai ditakdirkan untuk menjadi gemilang. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan melampaui Master Alkemis di masa depan. Master Alkemis tidak ingin keberadaannya mempersulit Kailai. Selama Master Alkemis berada di Pil Kau Dronsek, itu seperti mengingatkan semua orang bahwa Master Kailai adalah seorang pengecut. Master Alkemis tidak ingin muridnya dicap dengan tanda seperti itu. Setelah saya meninggalkan Pil Kau Dronsek, semua orang secara bertahap akan melupakan keberadaan saya dan melupakan masalah ini. Anak Kailai itu tidak akan selalu dikritik di belakang punggungnya. Bakatnya di masa depan akan menutupi noda ini. Aku bisa melakukannya untuk Kailai. Tuan Alkemis menggelengkan kepalanya. Matanya kabur dan hilang. Namun, ia juga merasa sangat bangga. Ini karena Kailai telah mengingat semua yang dia katakan di dalam hatinya dan melaksanakannya tanpa ragu-ragu. Sebagai seorang Master, hal yang paling membanggakan dari muridnya adalah mendapatkan penampilan seperti itu. Master Alkemis, apakah kamu ingin bertemu dengan Junior Apprentice Sister Sue Err? Yao Wauki bertanya. Ketika Daois Yuande mendengar dua kata, Sue Err, matanya tiba-tiba menjadi bingung. Sue Err, jangan. Aku bukan pengecut. Aku bukan pengecut. Maafkan aku. Maafkan aku. Tuan Alkemis, kamu bukan seorang pengecut. Kamu bukan seorang pengecut. Master Alkemis dengan cepat menepuk punggung Daois Yuande dan membujuknya seperti anak kecil. Meskipun masalah ini bukan salahmu, Junior Apprentice Sister Sue Err tidak mau memaafkanmu. Aku juga khawatir Kailai tidak akan memaafkanku. Dia akan berpikir bahwa aku adalah aib baginya sebagai seorang Master. Tidak seperti itu. Menguasai. Tidak seperti itu. Teriak Kailai dengan keras. Tubuh Master Alkemis bergetar hebat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi penyesalan dan kegembiraan Kailai. Dia tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Kailai, Master Alkemis bergumam. Mahkota. Kailai tiba-tiba berlutut dan bersujud kepada Master Alkemis. Tuan, saya bajingan. Akulah yang seharusnya memohon maaf padamu. Saya pengecut. Kailai terus bersujud. Dia tidak menggunakan energi roh apapun untuk melindungi tubuhnya. Dahinya sudah berdarah dan air matanya sudah mengalir. Aku bodoh. Muyu memberitahuku segalanya. Seharusnya aku tidak bicara seperti itu padamu. Saya minta maaf. Saya seorang bajingan. Kailai sangat menyesal. Dia berpikir bahwa tuannya telah berubah dan menerima begitu saja, mengucapkan kata-kata yang tidak berperasaan kepada tuannya. Sekarang dia memikirkannya, dia dipenuhi penyesalan. Bagaimana bisa begitu mudahnya memutuskan semua hubungan dengan tuannya. Tapi Master Alkemis memegang rat bahu Kailai, tidak membiarkannya bersujud lagi. Jangan seperti ini. Aku bukan lagi tuanmu. Master Alkemis tidak menatap mata Kailai. Matanya merah tapi dia menahan air matanya. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya tahu bahwa saya bukan murid yang memenuhi syarat. Saya seorang murid bajingan. Guru, Maafkan saya. Maafkan aku. Kailai menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Master Alkemis dengan cepat meraih tangan Kailai. Berhenti. Jangan sakiti dirimu sendiri lagi. Seluruh tubuh Master Alkemis gemetar. Dia akhirnya tidak bisa menahannya. Air mata mengalir di wajah lamanya. Aku tidak ingin kamu terluka. Apakah kamu mengerti? Guru, saya minta maaf. Beri saya kesempatan untuk menebus diri saya sendiri. Biarkan saya terus menjadi murid Anda. Saya berjanji tidak akan pernah melakukan hal bodoh lagi. Saya ingin menebus semuanya. Tuan Alkemis tersenyum pahit. Saya adalah orang yang rakus hidup dan takut mati. Apakah Anda masih menganggap saya sebagai Tuan Anda? Tuan, saya tahu yang sebenarnya sekarang. Anda adalah orang yang hebat, dan saya hanyalah seorang bajingan yang impulsif dan merasa benar sendiri. Saya tahu bahwa saya terlalu bodoh dan tidak memahami Anda. Aku telah mengecewakanmu. Saya khawatir Anda tidak akan memaafkan saya. Biarkan aku menebus semuanya. Aku tidak akan pernah menjadi bajingan lagi. Saya akan mendengarkan semua yang guru katakan. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kailai memegang ratangan Master Alkemis. Kamu anak yang baik, tapi aku bukan Tuan yang baik. Keberadaanku akan membuatmu disodok dari belakang, dan bahkan membuatmu menjadi bahan tertawaan. Tuan, tidak peduli apa pendapat orang lain tentang saya, saya tidak peduli. Saya dan saudara laki-laki saya kehilangan orang tua kami ketika kami masih kecil. Anda menerima saya seperti seorang ayah dan mengajari saya bagaimana menjadi seseorang. Saya tidak takut diejek karena sebagai murid, saya tidak akan pernah meremehkan guru saya sendiri. Tidak memahami niat baik Tuan ku sendiri adalah hal yang paling pantas untuk diejek. Kailai mengertakan gigi. Master Alkemis menutup matanya dan menyeka air matanya. Dia menghela nafas. Apakah kamu tahu, pendapat Anda tentang saya lebih penting daripada orang lain? Saya sangat senang Anda percaya pada saya. Saya sangat senang. Muyu duduk di tanah di luar ruangan. Dia bersandar ke dinding dan menatap langit-langit dengan bingung. Dia tidak masuk karena dia tahu dia tidak perlu berada di sana. Tempat itu milik Kailai dan Master Alkemis. Dia tidak perlu ikut campur. Namun, dia bisa mendengar suara-suara di dalam. Sama seperti seorang ayah. Hati Muyu terasa seperti dipukul oleh seseorang. Kata-kata Kailai tentang, ayah, telah menyebabkan dia merasakan sakit yang tak terlukiskan. Dia memegang Leontin Giok di tangannya. Di dalamnya ada orang yang sangat penting baginya. Kata-kata Kailai membawa Muyu kembali ke hari hujan itu dengan guntur dan kilat. Dia tidak akan pernah melupakan hari itu. Hari itu, Deadwood terbaring di pelukannya, sekarat. Dia berharap Muyu akan memanggilnya ayah, tapi dia juga takut dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi ayah Muyu. Dia khawatir Muyu akan mengejeknya karena Deadwood tidak yakin apakah Muyu akan memperlakukannya sebagai ayahnya. Namun, Muyu tidak akan mengejek Deadwood. Bagaimana dia bisa mengejek Deadwood? Sama seperti bagaimana Kailai memberitahu Master Alkemis bahwa dia tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Dia hanya ingin menjadi murid Master Alkemis. Muyu juga ingin menjadi putra ayah Deadwood. Hari itu, dia menangis dan berkata kepada Deadwood, itu benar. Sebagai seorang anak, saya tidak akan pernah mengejek ayah saya. Hati Muyu bergetar, seluruh tubuhnya gemetar. Badai petir merenggut Deadwood Daddy, merenggut ayah Muyu, yang menggunakan nyawanya untuk melindunginya. Hanya Muyu yang tersisa dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Dia telah bekerja keras untuk menghidupkan kembali Deadwood Daddy dan menebusnya menjadi Deadwood Daddy. Dia ingin Deadwood Daddy hidup untuknya sekali saja. Kemudian, dia akan benar-benar menyebut Deadwood Daddy sebagai ayahnya. Dia telah bekerja keras. 937. Muyu dan Suai kecil duduk di luar dan menunggu sampai Master Apotheker dan Kailai keluar. Tuan Apotheker, Muyu berdiri dan berkata sambil tersenyum. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan hatinya dan membuat dirinya terlihat normal. Master Apotheker memandang Muyu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Muyu, terima kasih. Tidak perlu. Kualir runtuhan ayah kayu mati menyelamatkan Sekte Danding. Muyu menepuk kepala Suai kecil. Suai kecil menguap. Master Apotheker menghela nafas nostalgia. Kailai memberitahuku tentang kakak senior kumu. Kami tidak tahu bahwa dia telah berbuat begitu banyak untuk sekolah Danding. Dia pria yang hebat. Tuan Apotheker, Anda juga orang hebat, kata Muyu. Master Apotheker menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa dibandingkan dengan Deadwood. Ada banyak tipe orang hebat. Daois Klo Koredan yang lainnya lebih memilih mati daripada tunduk. Pengorbanan diam-diam Elder Deadwood adalah tipe lainnya. Kamu juga tipe orang yang harus menanggung penghinaan, kata Muyu. Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu bagaimana denganmu, Muyu? Mengapa saya merasa kamu tidak hebat setelah semua yang telah kamu lakukan? Tuan Apotheker tersenyum. Anak kecil, Muyu berani melawan kejahatan, menyelamatkan orang dari bahaya, menghargai persahabatan, dan tidak pernah menyerah pada tujuannya. Itu bagus. Apakah kamu mengerti? Suai kecil berkedip dan berkata, tujuanku adalah memakan semua makanan lesat di dunia. Aku tidak pernah menyerah pada tujuanku. Hebatkah itu? Muyu menjentikan kepala Little Suai. Saya hanya orang yang beruntung. Kailai telah menyeret si Deng Tian masuk dari luar. Dia berkata dengan tatapan membunuh, berlututlah di hadapan tuanku. Si Deng Tian berlutut di kaki Master Apotheker dengan wajah pucat. Dia tidak bisa menolak. Susunan jiwa membuatnya sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa memohon belas kasihan. Tuan, orang ini telah melakukan kejahatan besar. Muyu dan saya sama-sama berpikir Anda harus menghukumnya. Kamu bisa melampiaskan semua kejahatan yang dia lakukan padamu. Kailai menatap si Deng Tian dengan penuh kebencian. Tabib melihat si Deng Tian yang gemetar dan berlutut di tanah. Dia ingat bagaimana dia dipaksa untuk membungkuk di hadapan si Deng Tian. Dia ingat bagaimana si Deng Tian hampir menghancurkan sekolah Pilcauldron. Dia ingat bagaimana si Deng Tian berkolusi dengan Tian Buwai untuk membunuh Witheretri Evergreen. Dia ingat bagaimana konflik antara Leng Bingsuai dan Daois Yuan adalah karena Leng Bingsuai ingin membunuh si Deng Tian tetapi Daois Yuan tidak membiarkannya. Segala jenis kemarahan dan kebencian melintas di mata Grandmaster Apotheker. Namun pada akhirnya, Apotheker Grandmaster menghela nafas dan berkata, Lepaskan dia. Dia hanya seorang yang cacat sekarang. Dia tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Kamu tidak akan membunuhku. Si Deng Tian tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah ahli pengobatan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tabib akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Tuan, dia sangat menghinamu. Apakah kamu tidak akan membunuhnya? Kailai bertanya dengan tenang. Dia sepertinya telah menghilangkan kebenciannya dalam sekejap. Sang Tabib menggeleng, biarkan dia pergi. Dia juga telah membayar harganya. Sekolah Pil Kauldron selamat dari bencana ini dan Kailai telah memaafkannya. Sang Tabib sudah merasa puas. Dia tidak ingin membunuh lagi. Ahli kedokteran, kamu tidak akan membunuhnya. Baiklah. Mu Yu mengangguk. Dia menghormati pilihan master kedokteran. Dia dan Kailai saling berpandangan. Tiba-tiba, sebuah pedang muncul di masing-masing tangan mereka. Mereka menyerang pada saat bersamaan. Secepat kilat, mereka menusuk jantung si Deng Tian satu demi satu. Kamu, Sang Tabib tertegun. Tuan, Anda tidak membunuhnya karena Anda memiliki hati yang baik. Tapi aku tidak bisa memaafkannya karena dia melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan pada tuanku. Kata Kailai dengan niat membunuh. Kematian ayah kayu mati ada hubungannya dengan dia. Ahli pengobatan, kamu boleh melepaskannya. Tapi aku tidak akan membiarkan diriku melepaskannya. Mu Yu menarik kembali pedangnya. Mayat si Deng Tian jatuh ke tanah. Dia tidak terkejut sama sekali. Saat Deng Tiannya dihancurkan, dia tahu bahwa dia akan berakhir seperti ini. Master kedokteran memandang muridnya, lalu memandang Mu Yu. Tatapannya melewati tubuh si Deng Tian. Dia menghela nafas dan tidak mengatakan apapun lagi. Benar, apa yang harus dilakukan leluhur Yuan de sekarang? Kailai bertanya. Sang Tabib juga tidak berdaya. Ketika susunan jiwanya diambil oleh Dauis Yuan de oleh Mu Yu, dia menderita luka parah. Kini, dia hanya bisa mengulangi kata-kata, saya bukan pengecut. Saya pikir Dauis Yuan de perlu menemui putrinya. Putrinya mungkin bisa membangunkannya. Yao Wu Ji menghela nafas. Orang yang mengikat bel harus melepaskannya. Mu Yu menganggup, aku akan mencari putri Dauis Yuan de nanti. Dia harus kembali ke sekolah Pilkauldron sekarang. Sekolah Pilkauldron tidak bisa berjalan tanpa kalian. Lalu, dia sepertinya merasakan sesuatu. Arai ilusi seratus wajah muncul di wajahnya lagi. Pada saat ini, Mu Hao berjalan membawa kotak makan siang. Ketika dia melihat Mu Yu, matanya dipenuhi rasa hormat saat dia berkata, saya di sini untuk mengantarkan makanan kepada seorang tamu. Selain Suge Xiaosheng, Master Lu, Mu Cheng Hong dan Mu Hao, tidak ada orang lain yang tahu bahwa Dauis Yuan de berada di sekte Arai. Untuk melindungi rahasia bahwa Dauis Yuan de masih hidup, Suge Xiaosheng meminta Mu Hao, yang mengetahui cerita di dalamnya, untuk mengantarkan makanan setiap hari. Ah, itu kepala konyol, seru suai kecil. Ketika Mu Hao mendengar ini, dia mengerutkan kening. Dalam kesannya, satu-satunya orang yang memanggilnya dengan nama ini adalah Mu Yu. Tapi bagaimana anak berusia 3-4 tahun di depannya ini bisa tahu? Namaku Mu Hao, bukan kepala konyol. Mu Hao memperkenalkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Ikuti aku, Mu Yu menyerahkan kotak makan siang di tangan Mu Hao kepada Kailai. Kemudian, dia membawa Mu Hao keluar dari tempat itu dan muncul di Sky Stairway di Arai Hall. Tuanku, mengapa Anda membawa saya ke sini? Apakah Anda ingin saya menaiki Sky Stairway? Mu Hao bertanya. Tidak, duduklah. Mu Yu duduk di Sky Stairway sendirian. Arai Hall berada di udara. Setiap bagian dari Sky Stairway akan berputar di sekitar Arai Hall. Duduk di Sky Stairway dan melihat pemandangan Arai Sek di kejauhan, sebenarnya suasananya berbeda. Mu Hao ragu-ragu sejenak sebelum duduk. Apa pendapatmu tentang kakakmu, Mu Yu? Mu Yu bertanya. Kali ini, dia datang ke Sekte Arai untuk menyelesaikan kesengsaraan hati ini. Dia ingin menjelaskan semuanya kepada Mu Hao. Dia menggunakan Arai ilusi seratus wajah karena dia ingin melihat bagaimana Mu Hao memandang saudaranya dari sudut pandang orang luar. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Mu Hao bertanya dengan bingung. Mu Yu mengangkat bahunya, Mu Yu dan aku adalah teman baik. Dia memberitahuku beberapa hal tentangmu. Benar-benar, apakah dia memujiku di depanmu? Mu Hao bertanya dengan penuh semangat. Mu Hao tahu bahwa orang asing di depannya ini telah mengalahkan pendeta Tuyumeng dengan lambayan tangannya dan menyelamatkan pemimpin Sekte Suge. Oleh karena itu, dia selalu kagum pada orang di depannya ini. Memujimu. Dari mana anda mendapatkan kepercayaan diri anda? Xiao Suai tertawa. Dia sedang duduk di Sky Stairway. Arah Sky Stairway di atas selangkah lebih maju dari mereka. Mu Hao menggaruk kepalanya dengan canggung, dia tidak memujiku. Lalu, dia menghela nafas dan terlihat sedikit kecewa. Mu Yu memandangi saudaranya yang konyol. Seolah-olah mereka telah kembali ke masa ketika mereka berada di Mu Residence. Kakaknya yang konyol ini sering mengatakan hal-hal seperti, kakak Mu Yu adalah pahlawan yang hebat, Feng Mu adalah beruang yang besar. Hal ini seringkali membuat Mu Yu ingin menghajarnya tetapi tidak bisa. Apakah kamu peduli dengan pendapat kakakmu? Mu Yu bertanya dengan tenang. Mu Hao ragu-ragu sejenak, lalu menganggup dan mengakui, dia adalah pahlawan hebat dan murid dewa sejati. Dia adalah tujuan yang selalu ingin saya lampaui. Oleh karena itu, saya bekerja keras untuk berkultivasi karena saya tidak ingin kehilangan muka demi dia. Mu Yu tertawa di dalam hatinya. Dia tidak tahu kenapa, tapi setiap kali dia mendengar Mu Hao memujinya, dia selalu merasa sangat bahagia. Biasanya, tidak peduli siapa yang memujinya, Mu Yu tidak merasakan apapun. Karena dia sangat berbakat, dia terbiasa dipuji. Namun, ketika Mu Hao memujinya, dia selalu merasakan pencapaian yang tak terlukiskan. Merupakan suatu kebanggaan bahwa dia bisa menjadi panutan bagi adik laki-lakinya. Seolah-olah Mu Hao berkata, dia telah menyelamatkan dunia. Dia juga sering menyebut saya konyol. Saya tahu sangat sulit bagi saya untuk mengungguli dia sekarang, tapi saya akan bekerja keras. Oh benar, kamu bilang dia berbicara kepadamu tentang aku. Apa yang dia katakan tentangku? Mu Hao bertanya dengan tidak sabar. Mungkin karena kakaknya, Mu Yu, dan orang asing yang kuat ini saling kenal, Mu Hao tidak tampak begitu pendiam. Apa yang dia katakan tentangmu? Mu Yu mengelus dagunya. Biarkan aku berpikir. Dia bilang kamu bodoh. Kamu jelas tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kamu tetap suka pamer dan berpura-pura tahu segalanya. Sebenarnya kamu hanyalah anak nakal yang tidak tahu apa-apa. Mata Mu Hao jelas redup. Dia mengatakan itu tentangku. Lalu, dia bergumam, sebenarnya aku tidak seburuk yang dia katakan. Mu Yu melihat ekspresi kecewa Mu Hao, lalu tersenyum dan berkata, tapi dia berkata bahwa dia suka menjadi kakakmu. Dia tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang dia, tapi dia sangat peduli dengan apa yang kamu pikirkan karena dia ingin untuk menjadi kakak yang baik yang dapat kamu andalkan. Dia sangat peduli dengan apa yang kupikirkan. Cek, aku tidak mau bergantung pada pria yang selalu suka menggodaku itu. Mu Hao mendengus, tapi ekspresinya jelas menjadi bahagia. Mendengar kata-kata, sangat peduli dengan apa yang kamu pikirkan, dia terlihat sangat puas. Apa lagi yang dia katakan? Mu Hao bertanya. Dia ingin tahu apakah kamu akan memaafkannya, kata Mu Yu perlahan. Maafkan dia, karena dia selalu menggodaku, jadi dia ingin aku memaafkannya. Mu Hao bertanya dengan bingung. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Tidak, karena beberapa hal yang telah dia lakukan. Anda seharusnya sudah mendengar apa yang orang katakan tentang dia, bukan? Ketika Mu Hao mendengar ini, dia langsung marah. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Kakak Mu Yu mana yang membantai kota pasir timur? Kakak Mu Yu berkolusi dengan Yu Mon, dan Dewa Sejati Apa yang berkolusi dengan Yu Mon. Itu semua omong kosong. Kakaku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tuhan yang sejati juga orang yang sangat baik. Sama seperti semua orang mengatakan bahwa kakak Mu Yu berkolusi dengan klan Yao, pada akhirnya, bukankah dia membuktikan dirinya tidak bersalah. Orang-orang itu iri pada kakakku, jadi mereka dengan jahat memfitnahnya. Orang yang tidak berguna semuanya seperti itu. Mu Yu tidak bisa menahan tawa. Dia menyukai bagaimana Mu Hao secara membabi buta memuja, kakak Mu Yu. Meskipun dia memandang, kakak Mu Yu, yang asli dengan jijik, dia tidak mengizinkan orang lain mengatakan hal buruk tentang dia, kakak Mu Yu. Namun, ia juga merasakan kehilangan karena memang telah membantai kota Pasir Timur. Jika masalah kakak Mu yang membantai kota Pasir Timur itu benar, bagaimana pendapatmu? Mu Yu bertanya. Tidak ada keraguan. Kakak Mu Yu adalah pahlawan yang hebat. Pahlawan yang hebat tidak akan membantai sebuah kota, kata Mu Hao tanpa ragu-ragu. Pahlawan yang hebat. 938 Setelah hening lama, Mu Yu berkata, kakakmu Mu Yu bukanlah seorang pahlawan. Dia adalah. Nada bicara Mu Hao ternyata sangat tegas. Dia memang orang yang membantai penduduk kota Pasir Timur. Mu Yu berkata lagi. Ketika Mu Hao mendengar kata-kata Mu Yu, ekspresi kemarahan segera muncul di wajahnya. Kamu bukan teman kakakku, kan? Kamu sama seperti orang lain, iri pada saudaraku. Aku tidak iri padanya. Mu Yu masih ragu-ragu di dalam hatinya. Dia jarang ragu-ragu saat melakukan sesuatu. Namun, saat menghadapi adiknya, dia selalu ingin mempertahankan sedikit harapan. Dia tidak ingin Mu Hao mengetahui kebenarannya. Dia ingin Mu Hao selalu berfantasi tentang kakak laki-lakinya. Namun, Mu Yu tahu tujuannya datang ke sini. Pendapat Mu Hao sangat penting baginya. Jika dia ingin selamat dari kesengsaraan niat hati ini, dia harus memberi tahu Mu Hao kebenarannya. Mu Yu berjuang sejenak sebelum menghilangkan susunan ilusi di wajahnya. Ia berkata, saudaramu secara pribadi telah membunuh banyak sekali kultifator di kota pasir timur. Hal ini memang benar adanya. Mu Hao berdiri dan berteriak dengan marah, kamu tidak boleh memfitnah saudaraku lagi. Namun, ketika dia melihat wajah asli Mu Yu, dia tiba-tiba merasa seperti disambar petir. Dia tercengang saat itu juga. Anda, Mu Hao sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Wajah familiar itu membuat Mu Hao tertegun sejenak. Aku minta maaf karena menyembunyikannya darimu begitu lama. Kata Mu Yu. Dada Mu Hao naik turun saat ekspresinya berubah. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi. Dia melompat ke tangga lain, tetapi ketika dia muncul di tangga berikutnya, dia tertegun. Ini karena dia tidak tahu cara menaiki tangga. Apa yang sedang kamu lakukan? Mu Yu sudah muncul di sampingnya. Kamu bukan saudaraku. Kamu pasti telah memasang arah ilusi seratus wajah di wajahmu untuk berpura-pura menjadi saudaraku. Aku tidak akan mempercayaimu. Mu Hao menuruni Sky Stairway, tetapi ketika dia melompat turun, dia menyadari bahwa dia telah mendarat di Sky Stairway yang lebih tinggi. Mu Yu, yang mengikuti di belakangnya, bertanya, bahkan batu giok ini tidak dapat membuktikannya. Semua keturunan klanmu akan memiliki batu biru kecil, yang merupakan cara terbaik untuk membuktikan identitas mereka. Mu Yu menghentikan Mu Hao. Dia mengambil batu biru dari leher Mu Hao dan menyatukan kedua keping batu biru itu. Kedua keping batu biru itu memancarkan cahaya biru redup. Itu seperti ketika Mu Yu memasukkan batu biru ke dalam olah leluhur keluargamu. Selama kedua keping batu biru ini saling bersentuhan, keduanya akan memancarkan cahaya. Mu Hao merebut kembali batu biru itu, tampak sangat marah, karena benda ini tidak dapat dipalsukan. Adiku tidak akan membantai kota pasir timur. Dia percaya pada identitas Mu Yu, tapi dia tidak percaya bahwa masalah ini dilakukan oleh Mu Yu. Setidaknya, dia tidak percaya bahwa masalah ini dilakukan oleh kakak Mu Yu di dalam hatinya. Mu Yu memandang Mu Hao dan menggelengkan kepalanya. Banyak hal yang tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Tidak sederhana. Lalu beritahu aku alasannya. Mengapa kamu membantai seluruh kota? Mu Hao bertanya. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Jawab aku. Mu Hao tidak tahu dari mana keberaniannya berasal, tapi dia meraung. Seseorang yang pernah menjadi panutannya tiba-tiba memberitahunya bahwa tangannya berlumuran darah, dan dia bukanlah pahlawan hebat yang dia bayangkan. Mu Hao tidak bisa menerima semua ini. Karena mereka pantas mati, kata Mu Yu. Mu Hao mengepalkan tangannya. Menurutmu seperti apa istana tiga kali lipat itu? Mu Yu terus bertanya. Istana tiga kali lipat berjuang untuk melindungi umat manusia, untuk memimpin kita melawan Yu Mon. Mu Hao mengertakan gigi. Kamu harusnya sama dengan istana tiga kali lipat. Kamu salah. Istana tiga kali lipat bersekongkol dengan Yu Mon. Perang antara Yu Mon dan umat manusia dihasut oleh istana tiga kali lipat. Mu Yu berkata dengan suara rendah. Mustahil. Mu Hao segera membantah. Menurutmu mengapa Yu Mon dan Daoiz Yuande menyerang pemimpin sekte? Izinkan saya memberitahu Anda, pemimpin sekte dapat memperbaiki semua formasi pertahanan kota. Setelah formasi pertahanan selesai, kita dapat bertahan melawan invasi Yu Mon. Perang ini akan sangat sulit untuk dilawan. Itu sebabnya istana tiga kali lipat memerintahkan Yu Mon untuk membunuh pemimpin sekte. Daoiz Yuande juga dikendalikan oleh istana tiga kali lipat. Kata Mu Yu. Sama seperti orang lain, ketika mereka mendengar bahwa istana tiga kali lipat, pemimpin umat manusia, melakukan hal seperti ini, reaksi pertama mereka adalah keraguan. Tetapi, Mu Hao mengingat apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Mereka hampir mati di tangan Yu Mon, dan pemimpin sekte hampir mati di tangan Daoiz Yuande. Namun, pemimpin sekte tidak menyalahkan Daoiz Yuande dan bahkan memintanya untuk menjaga Daoiz Yuande. Dia tidak dapat memahami hal ini. Mengapa kamu memberitahuku ini? Mu Hao merasa pahlawan dan keyakinan di dalam hatinya telah runtuh. Dia berharap Mu Yu tidak mengatakan hal ini. Karena aku tidak ingin kamu berada dalam kegelapan. Kata Mu Yu. Setelah hening beberapa saat, Mu Yu melanjutkan, dan aku peduli dengan apa yang kamu pikirkan. Mu Hao memandang Mu Yu, dan Mu Yu kembali menatapnya. Saya ingin meninggalkan tangga. Mu Hao merasakan mulutnya mengering. Hatinya berantakan. Mu Yu ragu-ragu sejenak, lalu membawanya menuruni tangga dan mendarat di bawah aula susunan. Mu Hao berbalik dan pergi. Dia berjalan pergi dengan langkah besar. Setiap langkahnya diinjak dengan marah ke tanah, seolah ingin melampiaskan amarahnya ke tanah. Kali ini, Mu Yu tidak menghentikannya. Zuge Xiao Sheng berjalan mendekat. Ketika dia melihat penampilan Mu Hao, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, Mu Yu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya padanya? Mu Yu mengangguk. Dia tampaknya merasa sulit untuk menerimanya. Ketika dia memasuki sekte Arai, dia terus menggangguku untuk bertanya tentang perbuatanmu. Aku memberitahunya banyak hal, dan memberitahunya semua yang bisa dikatakan. Zuge Xiao Sheng berkata perlahan. Dia memperlakukanmu sebagai keyakinan yang tidak bisa dipatahkan, dan mengatakan bahwa dia ingin menjadi sepertimu. Itu sebabnya dia berkultivasi dengan sangat keras. Dia juga berbakat dalam teknik susunan, dan peningkatannya luar biasa. Saya juga membawanya berkeliling untuk melihat teknik susunan dari berbagai sekte. Namun kenyataan ini sangat kejam baginya. Ketika Yu Mon merajalela, status Master Arai juga meningkat. Mu Hao selalu berharap bisa menggunakan kekuatannya untuk melawan Yu Mon sepertimu, dan bukan melawan tiga istana. Kata Zuge Xiao Sheng. Mu Yu sedikit kecewa, dan berkata, dia adalah kesengsaraan hatiku. Aku selalu merasa bahwa aku tidak boleh menyembunyikannya, dan ingin dia melihat diriku yang sebenarnya. Tapi apakah benar aku melakukan ini? Apakah benar bagiku untuk mengatakan yang sebenarnya padanya? Dia berpikir bahwa Mu Hao tidak perlu tahu apa-apa dan hanya memuja, kakak Mu Yu, dalam imajinasinya. Tapi setiap kali dia memikirkan, kakak Mu Yu adalah pahlawan besar umat manusia, dari Mu Hao, dia merasa sangat tidak nyaman. Dia mengatakan bahwa dia ingin menjadi dirinya sendiri, jadi dia harus memberitahu Mu Hao siapa dia, dan tidak menyembunyikan kebenaran dari Mu Hao dan membiarkannya hidup dalam mimpi. Aku tahu, jika kamu ingin mencapai tahap kesengsaraan, kamu harus melewati kesengsaraan hati. Zuge Xiao Sheng mengangguk. Mu Yu tiba-tiba teringat bahwa Zuge Xiao Sheng juga berada di tahap kombinasi tingkat ke sembilan, dan dia harus menghadapi masalah ini. Dia bertanya, Zuge Xiao Sheng memandang Mu Yu dan berkata, kamu. Aku, Mu Yu tercengang. Zuge Xiao Sheng berkata, ketika Patriark pergi, dia berkata bahwa dia berharap Sekte Arai dapat bertahan di masa depan. Pada saat itu, saya tidak mengerti apa yang dia maksud, tetapi saya tahu bahwa tanggung jawab Sekte Arai ada pada padaku, jadi aku tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Masa depan Sekte Arai menjadi kesengsaraan hatiku. Mu Yu memandang Zuge Xiao Sheng, menunggunya untuk melanjutkan. Dan hari itu, ketika kamu mengatakan yang sebenarnya kepadaku, aku tiba-tiba mengerti kata-kata Patriark. Alasan mengapa Sekte Arai bimbang karena angin dan hujan adalah karena aku tidak percaya diri. Tapi penampilanmu membuatku percaya diri. Hari itu, ketika kamu memblokir serangan itu untukku, aku seperti melihat cahaya dalam kegelapan. Saya tahu bahwa selama Anda berada di sini, Sekte Arai akan memiliki masa depan. Zuge Xiao Sheng berkata perlahan, dan kemudian aura tahap kesengsaraan menyebar dari tubuhnya, aku mengandalkanmu untuk melewati kesengsaraan hatiku. Zuge Xiao Sheng sebenarnya telah menembus tahap kesengsaraan. Mu Yu memandang Zuge Xiao Sheng, yang telah melangkah ke tahap kesengsaraan, dengan kaget. Ketika dia kembali, dia sedang terburu-buru dan tidak memperhatikan hal ini. Sekte Master, selamat. Mu Yu berkata dengan tulus. Jadi menurutku sangat penting untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia akan merasa tidak nyaman, tapi dia juga akan melihat kenyataan dengan jelas. Kata Zuge Xiao Sheng. Aku tahu. Mu Yu tersenyum pahit. Dia tidak datang ke sini untuk meminta pengampunan Mu Hao, tetapi untuk mengatakan yang sebenarnya pada Mu Hao secara pribadi. Ketika kebenaran terungkap, Mu Yu tidak akan lagi percaya begitu saja pada, kakak pahlawan ras manusianya. Mu Yu juga akan merasa lega dan tidak akan sengaja menyembunyikan orang seperti apa dia. Dia sangat peduli dengan pendapat adik laki-lakinya tentang dirinya. Kebenaran akan membuat Mu Hao tidak lagi percaya padanya, tapi dia tidak ingin adiknya terus hidup dalam kebohongan Istana Sancong. Saya harap dia bisa mengerti. Setelah melewati kesengsaraan hati, dia akan benar-benar menghadapi dirinya sendiri dan membiarkan orang-orang yang dia sayangi mengetahui orang seperti apa dia. Tidak peduli apakah dia orang jahat atau orang baik, Mu Yu hanya bisa menyelesaikan kesengsaraan hati ini jika dia mengatakannya dengan lantang. Meskipun Mu Hao tidak memaafkannya, Mu Yu membuat Mu Hao melihat kenyataan dengan jelas. Bagaimana dia akan berjalan di masa depan adalah urusan Mu Hao. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Mu Yu adalah melindungi Mu Hao sebanyak mungkin. Belakangan ini, dunia kultifasi menjadi semakin luar biasa. 20 dewa ekstrim teratas tidak berubah selama 2 tahun, atau beberapa kuda hitam muncul dalam sebulan. Dan Mu Yu, dalam sebulan, menggantikan Kian Sange yang asli dan menjadi tempat ke-13. Istana Sancong. Bai Jie duduk di singgah sana tertinggi dan memandangi orang-orang yang berlutut di kakinya. Semua orang di bawah memiliki tingkat kultifasi tahap kesengsaraan terendah, tetapi di depan Bai Jie, mereka sangat hormat dan bahkan tidak berani mengangkat kepala. Cu Si Achi dan Si Aoran, sudahkah kamu menyelidiki identitas kedua orang ini? Bai Jie bertanya dengan acuh tak acuh. Tuhan, identitas kedua orang ini tidak jelas. Sesosok gemetar saat dia berkata. Keberadaan mereka belum ditemukan. Bai Jie bertanya lagi. Tidak, tapi Mu Yu seharusnya berada di Sekte Pil Kauldron. Ini bisa dipastikan karena tidak ada kabar tentang Kian Sange dan Wan Su Yao. Mereka pasti dibunuh oleh Mu Yu. Wajah Bai Jie acuh tak acuh, tidak ada ekspresi yang terlihat. Bagaimana dengan orang yang hidup kekal ke-9 di surga ketiga? Apakah kamu sudah menemukannya? Bai Jie sebenarnya sedang mencari orang yang hidup kekal ke-9. Kami tidak menemukannya menggunakan teknik rahasia, tapi kami telah memastikan satu hal. Berbicara. Orang yang hidup kekal ke-9 memiliki hubungan yang mendalam dengan Mu Yu karena Mu Yu telah berinteraksi dengannya. Hubungan yang dalam. Apakah itu keluarganya? Tidak, kami diam-diam pergi untuk menyelidiki. Keluarganya tidak memiliki aura keabadian. Selain itu, teknik rahasia menunjukkan bahwa orang ini tidak memiliki kultifasi, atau kultifasinya sangat rendah. Dia memiliki sesuatu yang kuat dalam dirinya yang menghalangi kami. Menyelidiki. Maka mudah untuk menghilangkannya selangkah demi selangkah. Kirim orang untuk menemukan semua orang yang berhubungan dengan Mu Yu. Mata Bai Jie bersinar putih, lalu dia berkata, kita harus menemukan orang yang hidup kekal ke-9. 939 Di bawah bujukan Mu Yu dan Kailai, Master Kedokteran setuju untuk kembali ke Pilkau Drone Sek. Bahkan ia juga sempat merasa resah karena apa yang dilakukannya saat itu adalah tindakan yang sangat pengecut. Namun, Mu Yu telah meyakinkannya bahwa Dao Is Yun Dan akan menjelaskan masalah ini kepada semua orang. Selain itu, Sekte Pilkau Drone tidak dapat bertahan tanpa Master Kedokteran. Dao Is Yun Dan masih sama seperti sebelumnya. Dia sepertinya lupa bahwa dia adalah seorang kultifator dan tidak tahu apa-apa. Dia terus berkata, saya bukan pengecut, yang membuat orang merasa sakit hati. Mu Yu berencana pergi ke lembah terlebih dahulu untuk meminta Leng Bingsuai memaafkan ayahnya dan melihat apakah dia bisa membangunkan Dao Is Yun Dan. Pada saat ini, sangat penting bagi Dao Is Yun Dan untuk bangun. Saat mereka hendak meninggalkan Sekte Arai, Mu Hao muncul di depan semua orang dengan wajah merah. Kalian keluar dan tunggu aku. Mu Yu berkata kepada Tabib dan yang lainnya. Dia memandang Mu Hao dan merasakan konflik di hatinya. Aku sudah memikirkannya. Mu Hao tampak gelisah. Mu Yu berjalan mendekat dan bertanya dengan tatapan rumit di matanya, Apakah kamu di sini untuk mengirimku pergi? Kakek berkata bahwa Mu Yu adalah orang yang mengetahui batas kemampuannya. Mu Hao menunduk dan tidak melihat ke arah Mu Yu. Jadi, jadi pasti ada alasan kenapa dia membantai kota itu. Artinya para penggarap yang dibunuh itu memang pantas mati. Dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah, bukan. Mu Hao mengangkat kepalanya, seolah sedang bertanya, tapi juga seolah mencari penegasan Mu Yu. Mu Yu tidak dapat memberikan jaminan ini kepada Mu Hao karena banyak pembudidaya di kota Pasir Timur tidak pantas mati. Mereka terlalu malu untuk menonjol. Namun, Mu Yu masih membunuh mereka. Apakah dia membunuh orang yang tidak bersalah atau tidak, Mu Yu tidak bisa memastikannya. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa saya bukan pahlawan hebat. Saya hanya akan menyelamatkan mereka yang pantas untuk hidup. Namun, Mu Yu memikirkan susunan transfer komandan yang baru-baru ini diateliti. Meski namanya agak tak tertahankan, dia sangat ingin menyelamatkan orang. Semua orang di luar memfitnah Dewa Sejati dan mengharapkan Istana Tiga untuk menyelamatkan dunia. Tapi dibandingkan dengan tiga istana, aku lebih percaya pada Tuhan yang sejati, kata Mu Hao dengan tegas. Terima kasih. Mu Yu tersenyum penuh arti. Aku akan melampauimu. Mu Hao mengepalkan tangannya. Mu Yu mengangguk. Jangan mengecewakanku. Mu Hao berbalik dan pergi tanpa suara. Dia selalu menjadi orang yang sangat kompetitif dan keras kepala. Dia tidak suka orang lain memperlakukannya seperti anak kecil. Mu Yu tersenyum dan mengikuti Grandmaster Medicine Master dan yang lainnya keluar dari fraksi Arai. Sepanjang jalan, Taoise Yuande tampak panik. Dia bahkan lupa bahwa dia memiliki tingkat kultivasi. Bahkan ketika Mu Yu membawanya terbang, dia masih sangat takut, dan dia masih bergumam. Aku bukan pengecut. Adik Junior bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada Sekte Kuali Pil sekarang. Kuharap dia bisa memaafkan paman bela diri. Yao Wu Ji telah menghibur Taoise Yuande, ekspresinya agak khawatir. Mu Yu juga sangat khawatir tentang Taoise Yuande. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Taoise Yuande. Kailai merenung di samping, lalu bertanya, Mu Yu, apakah kamu berencana mencari Tian Ran selanjutnya? Ya, aku akan mencari Tian Ran. Mu Yu sudah lama tidak bertemu Tian Ran, jadi dia tidak tahu tentang situasi Tian Ran saat ini. Wajah Grandmaster Tabib membeku. Dia memandang Kailai dan berkata, Mu Yu, apakah kamu tidak tahu apa arti Tian Ran bagi Sekte Debu Merah? Terakhir kali, Kailai bilang dia adalah gadis surgawi. Lalu kenapa? Mu Yu tidak terlalu memikirkannya. Beberapa bulan yang lalu, Tian Ran dipastikan menjadi Master Sekte dari Sekte Debu Merah berikutnya. Master Sekte dari Sekte Debu Merah tidak boleh bersama dengan laki-laki. Ibu Tian Ran melanggar aturan Sekte dan dipenjarakan di Sekte Debu Merah seumur hidup, kata Grandmaster Medicine Master dengan serius. Mu Yu tidak berkomentar dan mendengus pelan, aku tidak terlalu peduli. Mu Yu, aku suka kepribadianmu yang lugas. Menurutku, menjadi kakak ipar jauh lebih baik daripada menjadi Master Sekte Debu Merah. Saya mendukung Anda dalam merebut kembali Tian Ran. Tapi sejujurnya, ketika penyihir tua dari Sekte Debu Merah itu menjadi gila, itu sangat menakutkan. Kailai sangat kesal beberapa hari terakhir ini. Tapi setelah Grandmaster Medicine Master memaafkannya, dia kembali ke sikap acuh-ta'acuh sebelumnya. Saat dia bercanda, dia tidak peduli. Kailai, jangan kasar. Grandmaster Tabib mengingatkan. Kailai menjulurkan lidahnya, momo-momong, kamu ingat Semen Wu Ji, kan? Dia sering diburu oleh tetua Sekte Debu Merah. Beberapa tetua perempuan dari Sekte Debu Merah yang hidup dalam pengasingan tidak menunjukkan belas kasihan untuk membalaskan dendam murid-murid mereka. Tapi kulit Semen Wu Ji tebal dan hidupnya berat. Menurutku kamu sangat kuat, kamu tidak perlu takut pada mereka. Tetapi masalah ini bukan main-main. Jadi Mu Yu, kamu harus berhati-hati. Jika kamu dan Tian Ran pergi bersama, kamu akan menjadi musuh seluruh Sekte Debu Merah, Grandmaster Tabib mengingatkan. Tidak apa-apa. Kami tidak takut pada penyihir tua manapun. Kakak Tian Ran adalah putri lelaki tua berjanggut putih. Dia dan Mu Yu sangat saling mencintai, kata Suai Kecil dari samping. Tian Ran adalah putri lelaki tua berjanggut putih itu. Siapa lelaki tua berjanggut putih yang kamu bicarakan ini? Grandmaster Medicine Master dan Kailai sama-sama terkejut. Mereka berdua pernah mendengar sedikit tentang Tian Ran, namun mereka belum pernah mendengar siapa ayah Tian Ran. Tian Ran dulunya adalah murid luar dari Grandmaster Medicine Master yang belajar alkimia, jadi dia tahu sedikit tentang latar belakang Tian Ran. Saat itu, Ibu Tian Ran, Miau Yuyan, secara tidak sengaja hamil Tian Ran setelah dikukuhkan sebagai pemimpin Sekte berikutnya. Dia menolak memberi tahu siapapun siapa ayah Tian Ran dan melanggar aturan Sekte Debu Merah. Itu sebabnya dia dipenjara oleh tetua Sekte Debu Merah. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang tahu siapa ayah Tian Ran. Tapi kalau dilihat dari nada suara Little Suai, sepertinya dia tahu. Kamu tahu siapa ayah Tian Ran? Kailai bertanya dengan heran. Mu Yu mengusap kepala Suai kecil dan terdiam beberapa saat. Aku bisa mempercayai mu, bukan? Grandmaster Medicine Master dan Kailai mengangguk, tapi kemudian Grandmaster Medicine Master berkata, Mu Yu, kamu bisa mempercayai kami, tapi jika rahasia ini sangat penting, kamu tidak perlu memberi tahu kami. Kailai juga tersenyum. Kami tidak bergosip, kami baru saja mendengar dari Tuanku bahwa masalah ini menyebabkan keributan. Seluruh Sekte Debu Merah hampir meledak. Jika Anda bertanya kepada saya, untuk bisa mencuri hati Putri Suci Sekte Debu Merah, itu benar-benar keterampilan yang bagus. Apakah kamu memuji Mu Yu? Mu Yu juga mencuri hati Tian Ran, kata Suai kecil. Itu benar, saudaraku, lain kali kamu harus ingat untuk mengajariku cara mengejar seorang gadis. Biarkan aku melihat apakah aku bisa membawa Putri Suci Sekte Gio ke dalam hutan kecil. Hehehe, Kailai mendekat ke telinga Mu Yu dan tertawa nakal. Grandmaster Tabib menarik telinga Kailai. Kailai, aku baru saja mengira kamu sudah dewasa akhir-akhir ini. Kenapa kamu bertingkah seperti anak kecil lagi? Kailai diam-diam memasang wajah lucu, lalu merapikan pakaiannya, dan berkata dengan serius, Mu Yu, kamu bukan satu-satunya. Kita semua sudah dewasa sekarang. Kamu mencuri hati Putri Suci itu sangat salah. Setidaknya, kamu harus seperti aku. Saya orang yang sangat serius. Aku sudah berjanji pada Tuanku bahwa aku akan mendengarkannya di masa depan. Bahkan jika Putri Suci Sekte Gio ingin menyeretku ke hutan kecil dan memohon padaku, hehehe, aku harus menanyakan pendapat Tuanku terlebih dahulu. Tidak tahu malu, Mu Yu mengutup tanpa ragu-ragu. Grandmaster Tabib menggelengkan kepalanya tak berdaya. Mu Yu memikirkannya, tidak perlu menyembunyikan masalah ini. Setidaknya Tianran mempercayai Grandmaster Medicine Master dan Kailai. Mu Yu perlahan berkata, ayah Tianran sebenarnya adalah Tuanku. Grandmaster Medicine Master dan Kailai sama-sama terkejut. Keduanya langsung melebarkan mata karena terkejut. Ayah Tianran adalah dewa sejati. Mulut Kailai terbuka lebar hingga sebutir telur bisa dimasukkan ke dalamnya. Apakah ini benar? Grandmaster Tabib mau tak mau bertanya. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa Tianran yang mereka kenal memiliki latar belakang yang begitu mengejutkan? Ya, Mu Yu tidak peduli menjadi musuh Sekte Debu Merah. Dia adalah seseorang yang menantang istana tiga kali lipat. Jika Sekte Debu Merah ingin menghentikannya bersama Tianran, maka dia akan menangani mereka terlebih dahulu. Kailai terkejut sesaat, lalu pulih. Dia tidak mencurigai apapun dan segera menepuk bahu Mu Yu, berkata, ini pasangan yang sempurna. Putri Dewa Sejati ribuan kali lebih kuat daripada Master Sekte. Master Sekte bukanlah apa-apa. Mu Yu, aku akan membantumu mendapatkan Tianran kembali. Grandmaster Medicine Master juga pulih setelah sekian lama. Jika orang lain mengatakan ini, dia tidak akan mempercayainya. Namun, Mu Yu adalah murid Jianying. Kata-katanya tidak mungkin salah. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tianran akan menjadi Putri Dewa Sejati. Grandmaster Tabib terkejut. Kemudian ramuan Grandmaster teringat sesuatu dan berkata, Oh benar, ada satu hal lagi yang perlu saya ingatkan kepada Anda. Alasan mengapa pemimpin Sekte Debu Merah tidak bisa bersama seorang pria adalah karena teknik terkuat dari teknik teratai debu merah. Mereka disebut teknik teratai debu merah. Teknik debu merah tanpa emosi. Itu adalah teknik perawan. Hanya seorang perawan yang dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, pemimpin Sekte Debu Merah telah memutus emosi dan urusan duniawi mereka menjadi tanpa emosi. Aku takut, aku tidak akan membiarkan mereka ada. Mu Yu mengerutkan kening, kalau begitu aku tidak akan membiarkan Tianran menjadi master Sekte. Tianran masih belum sepenuhnya mengakui ayahnya. Jika dia menjadi tanpa emosi dan keinginan karena teknik ini, Mu Yu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sepertinya kita harus membobol Sekte Debu Merah. Kailai berkata dengan serius. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda akan menyeret kami ke bawah? Yao Wuji memandang Kailai tanpa daya. Kailai hanyalah seorang kultifator tahap keluar tubuh dan seorang alkemis dengan kekuatan tempur rendah. Mendobrak Sekte Debu Merah tidak cocok untuknya. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Aku akan mendukung Mu Yu. Selain itu, Guru, Tianran dapat dianggap setengah dari murid Anda. Coba pikirkan, Anda menerima murid luar yang sebenarnya adalah Putri Dewa Sejati. Sekarang Sekte Debu Merah ingin Tianran memutuskan perasaannya. Apakah Anda setuju dengan ini? Tanya Kailai. Yao Wuji mengangguk sambil berpikir, itu benar. Saya masih berharap Tianran dapat mempertahankan kepribadiannya yang murni. Mu Yu, aku akan memikirkan cara untuk membantumu. Terima kasih banyak, Mu Yu mengangguk. Dia sudah pernah membobol Sekte Debu Merah, jadi bukan masalah besar baginya untuk mencoba lagi. Setelah terbang selama beberapa jam, Mu Yu akhirnya melihat lembah yang familiar. Itu adalah tempat di mana Leng Bingsuai tinggal dalam pengasingan. Seluruh lembah telah diubah oleh Leng Bingsuai menjadi pemandangan yang indah, mengubahnya menjadi surga. Meskipun dalam ingatan Mu Yu jauh dari lembah, Mu Yu tetap menyukai pemandangan ini. Tapi pada saat ini, wajah Mu Yu tiba-tiba berubah. Apa yang salah? Yao Wuji dan Kailai bertanya. Istana 3. 940. Cahaya putih di lembah sangat kuat, dan formasi di sekitarnya juga berkedip-kedip, menahan invasi cahaya putih. Terakhir kali, sebelum Mu Yu pergi, dia telah menyiapkan beberapa formasi pelindung, dan sekarang, semuanya diaktifkan. Mu Yu kaget dan marah. Lembah itu adalah tempat dia, ayah kayu mati, tidur, dan orang-orang dari istana 3 kali lipat benar-benar menemukan tempat ini. Ini tidak bisa dimaafkan. Tanpa berkata apa-apa, dia maju selangkah dan menghilang dari tempat aslinya, muncul di atas lembah. Tiga sosok dengan cahaya putih di sekujur tubuh mereka menghancurkan batasan lembah. Di antara ketiga orang ini, dua di antaranya berada di tahap sintesis bentuk, dan satu lagi berada di tahap crossing kesengsaraan dengan aura yang kuat. Berhenti. Pedang Ki bercampur dengan teriakan marah jatuh dari langit, dan lampu hijau menembus kehampaan, menebas ke arah tiga orang di atas lembah. Desir. Tiga orang dari istana tiga kali lipat merasakan pedang Ki Mu Yu. Salah satu orang dari tahap kesengsaraan melintasi mengangkat tangannya, dan sebuah tangan besar muncul di kehampaan, merayu pedang Ki Mu Yu dari udara tipis. Kejutan yang menyenangkan, aku benar-benar melihat Mu di sini. Tapi kenapa kultifasimu menjadi tahap sintesis bentuk? Orang tahap crossing kesengsaraan melihat ke tempat asal pedang Ki, tetapi mereka tidak melihat siapapun. Hanya ada satu orang yang memiliki pedang Ki semacam ini, dan mereka tidak dapat melihat siapapun, dan itu adalah Mu Yu yang memiliki surga penutup darah. Pedang Ki datang dan pergi dengan cepat, dan Mu Yu sudah berhenti. Karena ketiga orang itu telah menangkap dua orang, satu adalah Leng Bingsuwe, dan yang lainnya adalah mayat ayah kayu mati. Lembah itu sudah berantakan, dan pohon iblis surgawi juga berantakan, hancur menjadi tumpukan cabang patah dan daun patah. Mu Yu, orang ini adalah Yu Sun Fang, yang berada di peringkat kelima belas di alam surgawi ekstrim, kamu harus berhati-hati. Wajah Leng Bingsuwe sangat pucat, seolah-olah dia mengalami luka yang sangat serius. Dia ditangkap oleh seorang pria parubaya dari form sintesis stage, dan seorang pria parubaya lainnya dengan kasar menahan tubuh Deadwood Daddy. Dia benar, saat aku menangkapnya tadi, aku masih memikirkan apakah kamu akan datang atau tidak. Yu Sun Fang meraih pakaian Deadwood, ini Deadwood Evergreen yang memberikan blood cover heaven padamu. Saya pikir dia memiliki tiga kepala dan enam lengan. Jadi itu hanya orang mati. Lepaskan tangan kotormu dariku. Mata Mu Yu langsung dipenuhi amarah. Segel di tangan kirinya hancur, dan kekuatan pembantaian langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Dia tidak ingin menggunakan kekuatan pembantaian, tapi dia tidak peduli. Dia harus membunuh bajingan ini. Pedang bayangan diayunkan dari langit, dan puluhan ribu pedang Ki naik dari tanah, langsung ke langit. Segera, pedang Ki mengalir turun dari langit, dan menebas ke arah Sun Fang dan dua lainnya. Namun, pedang Ki tiba-tiba berhenti tiga meter dari Yu Sun Fang. Yu Sun Fang mencengkeram leher kumu dan menggunakannya sebagai tameng. Biarkan dia pergi. Mata Mu Yu hampir terbelah. Dadanya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Melihat penampilan ayah kayu mati yang ditangkap oleh Yu Sun Fang, hatinya dipenuhi kebencian. Sekumpulan sampah ini. Apa? Anda tidak berani menebas dengan pedang Ki Anda. Haha. Yu Sun Fang tertawa kurang ajar. Penampilannya saat tertawa terlihat sangat sakral, membuat Mu Yu sangat membencinya. Apa yang sedang terjadi? Tabib dan Kailai membawa serta Yuan de Daois dan tiba. Ketika mereka melihat penampakan Deadwood yang mati ditangkap oleh Yu Sun Fang sebagai tameng, mereka juga sangat marah. Ini istana tiga kali lipat lagi. Kailai sudah sangat membenci istana tiga kali lipat. Tercelah, kamu berani menggunakan kakak senior Deadwood untuk mengancam kami. Tabib itu sangat cemas. Dia tahu seberapa besar beban Deadwood di hati Mu Yu. Yu Sun Fang sebenarnya tercelah sampai sejauh ini. Seluruh tubuh Mu Yu gemetar. Pedang Ki miliknya juga langsung padam. Dia tidak berani menebas lagi karena jika dia menebas dengan pedang Ki miliknya, ayah kayu mati pasti akan berubah menjadi abu. Dia tidak berani berjudi. Biarkan dia pergi. Suara Mu Yu sangat suram. Awalnya, dia mengira karena Leng Bingsuai membawa Deadwood Daddy untuk tinggal mengasingkan diri di sini, istana tiga kali lipat tidak akan menemukan masalah dengan mereka. Dia tidak pernah menyangka bahwa istana tiga kali lipat bahkan tidak akan melepaskan orang mati. Yu Sun Fang memandang pedang Ki yang semula mampu menghancurkan langit dan memusnahkan bumi tiba-tiba menghilang. Dia mencibir dan berkata, Apa? Anda tidak berani menyakiti orang mati ini? Cek cek, jadi ternyata menggunakan orang mati ini untuk menghadapimu lebih efektif dibandingkan cara lainnya. Saya seharusnya mengambil tindakan terhadapnya sejak lama. Mu Yu mengepalkan tangannya dengan erat. Seluruh tubuhnya dipenuhi amarah. Bagus sekali, aku ingin melihat apakah orang mati ini sangat penting bagimu. Bunuh ketiga perusak pemandangan di belakangmu, lalu aku akan melepaskan orang mati ini. Bagaimana? Senyuman suci di wajah Yu Sun Fang tampak kotor di mata Mu Yu. Tabib dan Kailai sama-sama terkejut. Kamu pantas mati. Suara Mu Yu sudah berubah. Energi pembantaian telah memasuki pikirannya. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya, dan itu adalah memotong orang istana tiga kali lipat di depannya menjadi sepuluh ribu keping. Mereka bertiga adalah sisa-sisa dari sekte danding. Mereka tidak layak melihat wajah kita. Jika kamu tidak membunuh mereka, maka aku akan menghancurkan mayat Deadwood Changking. Yu Sun Fang tertawa. Mu Yu menutup matanya. Energi pembantaian hampir menghancurkan alasannya. Namun, dia dengan tegas menahan niat membunuhnya. Dia tidak akan bernegosiasi dengan orang-orang istana tiga kali lipat, dan dia tidak akan membunuh Tabib dan Kailai. Satu-satunya orang yang ingin dia bunuh adalah orang-orang istana tiga kali lipat. Kamu benar-benar tidak akan bergerak. Yu Sun Fang meningkatkan kekuatan di tangannya dan meraih mayat Deadwood. Mu Yu membuka matanya dan menatap Yu Sun Fang. Matanya diliputi cahaya hitam dan putih yang aneh, seperti Asura. Tempat ini benar-benar ramai. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya bersinar dari belakang Yu Sun Fang. Udara langsung meledak, seolah ada sesuatu yang melompat keluar dari kehampaan. Itu cepat dan mengamuk. Energi yang mengerikan melonjak. Setelah itu, senyum ilahi Yu Sun Fang tiba-tiba membeku. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, ingin mengatakan sesuatu. Namun, tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya tertusuk pisau tajam. Setelah mencari sekian lama, akhirnya aku menemukan ekstrim imortal ke-15. Sekarang, Tuhan tidak akan menenggelamkanku di kandang babi, haha. Sebuah suara gembira datang dari belakang Yu Sun Fang. Setelah itu, kekuatan hisap yang kuat datang dari pisau tajam ditenggorokan Yu Sun Fang. Sinar putih di sekitar tubuh Yu Sun Fang perlahan meredup. Kulitnya juga berangsur-angsur menjadi keriput, memperlihatkan penampilannya yang sangat jelek. Desir. Pedang Kimuyu yang dipenuhi dengan niat membunuh telah ditebas ke arah Yu Sun Fang. Yu Sun Fang ditebang dari tengah kepalanya, membelahnya menjadi dua. Adapun tubuh Deadwood, sudah menghilang dari tangan Yu Sun Fang dan dilindungi dengan kuat oleh Muyu. Wah, hati-hati, kamu akan mati. Sosok Cu Si Achi melompat keluar dari belakang Yu Sun Fang dan menghindari pedang penuai nyawa Muyu. Dia pantas mati. Muyu mengenali Cu Si Achi. Dia adalah pemuda berbintik-bintik yang membantu Dawis Cubuku menjual barang palsu saat itu. Cu Si Achi berteriak keras. Ah, kamu memotongnya sampai mati. Lalu siapa yang bertanggung jawab membunuhnya? Cu Si Achi mengulurkan pergelangan tangannya dan memeriksanya untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia tersenyum lega. Bagus, bagus, orang ini dibunuh olehku. Aku tidak perlu menenggelamkannya di kandang babi. Tanda ekstrim imortal ke-15 muncul di pergelangan tangannya. Pedang Ki Muyu tersapu lagi. Yu Sun Fang dipotong-potong oleh pedang nyaki. Ayah, aku minta maaf. Aku sudah bilang aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Muyu merapikan pakaian di tubuh kumu. Dua orang yang menangkap Leng Bingswe ingin melarikan diri tetapi juga langsung diledakkan oleh Muyu. Tabib dan Kailai bergegas mendekat. Baru setelah itu mereka bersantai. Mereka memandang Cu Si Achi yang tiba-tiba muncul dengan bingung. Kekuatan orang di depan mereka juga membuat mereka takut. Terima kasih banyak. Muyu berkata pada Cu Si Achi. Cu Si Achi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Aku datang bukan untuk menyelamatkanmu. Aku datang untuk membunuh Dewa Ekstrim ke-15. Aku mengejar orang ini selama berhari-hari dan akhirnya menangkapnya. Kalau tidak, aku akan tenggelam dalam kandang babi ketika aku kembali. Sampai jumpa lagi. Cu Si Achi terkekeh dan melompat keluar. Tanpa menunggu orang lain mengatakan apapun, dia menghilang. Orang ini? Siapa orang ini? Kenapa dia datang dan pergi sesuka hatinya? Kailai mau tidak mau bertanya. Muyu melihat sosok Cu Si Achi yang pergi, lalu berkata, orang yang sangat kuat. Terakhir kali dia melihat Cubuku dan kedua muridnya, Taois Cubuku menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menyembunyikan budidayanya. Bahkan Muyu tidak menyadari bahwa Cu Si Achi sebenarnya adalah seorang ahli. Dia diam-diam muncul di belakang Yu Sun Fang dan membunuhnya dalam satu gerakan. Tentu saja, ini karena Yu Sun Fang sombong dan memusatkan seluruh perhatiannya pada Muyu. Namun, Cu Si Achi memiliki metode seperti itu dan tidak diketahui publik. Dia memang kuat. Leng Bing Sui juga bergegas mendekat. Melihat Kumu tidak menderita luka apapun, dia menghela nafas lega. Apakah kamu baik-baik saja? Muyu perlahan menarik kembali aura pembunuhannya. Pedang bayangan di tangannya bergerak. Pedang Ki menyerbu ke dalam tubuhnya dan memaksa aura pembunuh dan kekuatan jiwa di tubuhnya kembali ke tangan kirinya. Saya baik-baik saja. Leng Bing Sui tiba-tiba terkejut. Karena dia melihat Daois Yuan de di samping Kailai. Apa yang dia lakukan di sini? Leng Bing Sui dengan dingin menatap ayahnya. Tabib segera berkata, Aku baru saja hendak memberitahumu hal ini. Ayahmu sedang dalam masalah. Pengecut. Leng Bing Sui berkata dengan dingin. Aku bukan seorang pengecut. Aku bukan seorang pengecut. Daois Yuan de tiba-tiba berteriak. Dia dengan erat meraih sudut pakaian Tabib. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Paman bela diri, Kamu bukan pengecut. Kamu bukan pengecut. Master kedokteran menepuk bahu Daois Yuan de dan menghiburnya. Leng Bing Sui mengerutkan kening. Jelas, dia juga menyadari ada yang tidak beres dengan ayahnya. Apa yang terjadi padanya? Leng Bing Sui bertanya. Tabib ragu sejenak dan bertanya, Adik perempuan, Kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan Sekte Kuali Pil akhir-akhir ini. Saya tidak memperhatikannya. Saya hanya ingin menjalani hidup saya sendiri. Kata Leng Bing Sui. Tabib menghela nafas, Sekte Kuali Pil hampir musnah. Paman bela diri juga dijebak oleh istana tiga kali lipat. Dia sudah mengigau. Ekspresi Leng Bing Sui membeku. Mu Yu melirik Leng Bing Sui dan perlahan berkata, Saya datang ke sini untuk membawa Anda semua kembali ke Sekte Pil Kauldron. Sekarang Sekte Pil Kauldron telah dihancurkan, Saya membutuhkan bantuan Anda. Tiga orang yang baru saja menyerang adalah antek-antek istana tiga kali lipat. Mereka menyebabkan ayahmu menjadi seperti ini. Di mana si Deng Tian? Saya membunuhnya. Mu Yu berkata dengan acuh tak acuh. Leng Bing Sui memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak bergerak. Adik perempuan, kamu harus tahu bahwa Paman bela diri mempunyai kesulitan. Master Kedokteran menjelaskan. Leng Bing Sui melirik Mu Yu. Kematian ayahku bukanlah kesalahan senior Yuande. Ayahku tidak akan menyalahkannya. Dalang sebenarnya dibalik kematian ayahku adalah istana tiga kali lipat, bukan senior Yuande.